Wiro Sableng 066, Singa Guru Nebromo Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Singa Guru Nebromo Satu warung nasi mbok sinem kecil Tapi tamunya selalu penuh dari pagi sampai malam Lezat makanannya terkenal sampai kemana-mana Siang itu banyak orang bersantap di sana Para pengunjung begitu selesai makan cepat-cepat membayar dan pergi Mereka seperti mengkhawatirkan sesuatu Tapi nyatanya mereka tidak pergi begitu saja Melainkan tegak di bawah pohon tak jauh dari warung Orang-orang ini sengaja berdiri di sini Memandang warung, eh pertinya ada sesuatu yang mereka tunggu dan hendak mereka saksikan Kalau Singa Guru Nebromo berani muncul Dia tak berakalolos berkata seorang lelaki muda berbadan langsing Setelah menyedot rokok kaumnya dalam-dalam dia melanjutkan Seharusnya dia tak perlu datang ke Kuto Inggil ini Ah, mengapa dia berlaku setolong itu Bagaimanapun Kuto Inggil adalah kampung halamannya Tempat dilahirkan Walau ayah dan ibunya sudah tak ada Tak ada sanak tak ada kadang Mana mungkin dia melupakan Kuto Inggil menyahuti kawan lelaki muda tadi Orang ketiga ikut bicara Enam tahun dia menghilang Kalau dia berani muncul pasti dia sudah mebekal ilmu yang lebih tinggi Ingat kejadian enam tahun lalu? Waktu dia melumpuhkan para pengawal Kadipaten Memerimalu Adipati Birgo Sampaan orang pertama rangkapkan kedua lengannya di depan dada lalu berkata Singa Gun boleh punya segudang ilmu Tapi kau lihat berapa orang yang ada di dalam dan di luar warung itu Lalu siapa-siapa saja mereka? Dulu kalau dia memang tidak bersalah seharusnya dia tak usah melarikan diri Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Belum tentu dia kabur karena bersalah Bisa saja hanya untuk menghidari malapetaka yang lebih besar Kau tahu sendiri kedua orang tuanya menjadi korban dari masalah yang tidak pernah terjelaskan itu? Yah Kita lihat saja Apa yang bakal terjadi kelak Saat itu di dalam warung nasi Mbok Sinem yang ramai Di antara para tamu yang duduk menikmati makan siang terdepat enam orang berpakaian petani Yang dua bertubuh tegap kekar serta memiliki pandangan maceliar Mereka adalah dua orang perwira tinggi kerajaan yang bersama para jurid menyamar sebagai petani Di balik baju-baju gombrong yang mereka kenakan, tersembunyi golok Di luar warung masih ada delapan para jurid lagi yang menyamar sebagai penduduk biasa Lalu agak jauh dari warung, dekat serumpun pohon bambu berdiri dua orang berusia sekitar lima puluh tahun Sikat mereka tenang tapi pandangan macu keduanya tajam Mereka adalah tokoh-tokoh silat istana Yang pertama dikenal dikenal nama Kibumi Wirasulo dan satunya Mangku Sanggreng Kedua tokoh silat ini muncul di Kuto Inggil atas permintaan Adipati Dirgo Sampelan Setelah salah seorang dari Mac Macu yang disebar melaporkan bahwa Panji Argo Manik Pemuda yang lebih dikenal dengan julukan Singa Gurun Bromo itu akan muncul di Kuto Inggil setelah menghilang selama enam tahun Saat itu udara panas sekali Matahari bersinar terik Sudah sejak lama hujan tak pernah turun Bumi Tuhan menjadi gersang Kalau wangin bertiup debu jalanan berterbangan menyakitkan matu dan menyesakan jalan nafas Lihat! Singa Gurun datang seorang berseru seraya menunjuk ke ujung jalan Semua matu serta merta memandang ke arah yang ditunjuk Dia benar-benar berani mati di tikungan jalan saat itu muncul seperang penunggang kuda coklat berpakaian dan berikat kepala putih Debu berterbangan di belakang kuda tunggangannya Dalam waktu singkat dia sudah berada di depan warung Mok Sinem Selesai menambatkan kudanya pada sebuah tiang bambu sambil bersiul-siul dia melangkah menuju pintu warung Masuk ke dalam warung dilihatnya hanya ada satu bangku yang masih kosong, tepat di tengah ruangan Sesaat pemuda ini tegak mengusap-usap dagunya Dalam hatinya dia berkata aneh satu-satunya bangku kosong berada di tengah ruangan Sepertinya ada yang sengaja mengatur setelah melirik ke kiri dan ke kanan Pemuda ini lalu melangkah ke arah bangku kosong Baru saja dia duduk di situ tiba-tiba beberapa orang di sekitar meja berdiri dan terdengar suara-suara senjata dicabut dari sarungnya Lalu menyusul suara bentakan-bentakan Singa gurun beromong Jangan kau berani bergerak berani melawan ambulas nyawamu Pemuda yang barusan duduk di bangku tentu saja menjadi kaget dan memandang berteliling Enam orang lelaki tak dikenal mengurung dengan golok di tangan Yang dua dengan gerakan kilat menyergap ke arahnya Satu menempelkan ujung golok ke perut dan saptunya lagi membelintangkan senjatanya di leher si pemuda Setelah sirap kagetnya, si pemuda tampak tenang, malah meiringai Sobat, kalau kalian hendak merampokku, kalian salah mencari mangsa Aku hanya seorang manusia miskin Apaku yang hendak kalian rampok enam orang yang mengurung tampak berubah kelam Tampang mereka tanda menahan amarah Yang menghunuskan goloknya ke leher si pemuda Tekankan senjatanya hingga kulit leher pemuda itu teriris luka Dia berkata dengan suara bergetar Kami bukan perampok Aku dan kawanku adalah perwira tinggi kerajaan Empat orang ini prajurit-prajurit kelas satu Eh, hebat Lalu apa mau kalian? Hendak menyembelihku Aku bukan singa Apalagi kambing sebelum mampus Memang tak ada salahnya kau bergurau dulu Nanti kalau sudah di liang kubur buronan singa gurun bromo Hanya bisa bergurau dengan setan-setan kuburan Eh, kau menyebut aku buronan? Kau tadi menyebut namaku apa? Singa gurun? Panji argomanik Jangan kau berpura-pura bentak orang yang menodong dengna ujung goloknya ke perut si pemuda Nah, nah Sekarang kau menyebut aku panji argomanik Kalian ini aneh-aneh saja Sudah pergi sana Aku kesini mau mengisi perut Bukan ikut-ikutan sandiwara konyolmu ini Siapa yang konyol dan siapa yang main sandiwara bentak salah seorang dari perwira tinggi itu Aku kunto areng Perwira kerajaan Mengikuti amarah aku bisa mencincangmu saat ini juga Tapi Sri Baginda dan Adipati ingin melihat kau mampus di tiang gantungan mencincangku Memangnya aku daging perkedel semprot si pemuda lalu menyeringai lebar Setan alas maki kunto areng Lalu dua jari tangan kirinya bergerak cepat menusuk ke arah dada si pemuda untuk menotok Tapi dengan cepat si pemuda itu angkat tangan kanannya Sekali bergerak dia berhasil menangkap lengan kunto areng Orang gila desis pemuda itu Siapapun kau adanya Aku muat melihat tampangmu Aku bukan panji argomanik Juga bukan singa guru nebromo Pergi si pemuda tahan tangan kanan kunto areng Yang memegang golok dengan tangan kirinya Sedang tangan kanannya dengan cepat membuat gerakan aneh Tau-tau tubuh perwira tinggi kerajaan itu terlempar ke atas Dari mulut kunto areng keluar suara jerit kesakitan Sambungan siku dan sambungan tulang bahunya berderak Melihat kejadian ini Jalak toga Perwira tinggi yang satu lagi segera tusukan goloknya ke perut si pemuda Namun dia kalah cepat Si pemuda sudah dapat menerka apa yang bakal dilakukan orang itu Karenanya sebelum tusukan datang dia sudah berkelit ke samping Dari samping dia hantam tengkuk jalak toga dengan pukulan tangan kiri Rupanya perwira ini juga sudah maklum datangnya Serangan balasan itu dia membungkuk sambil memrabatkan goloknya Beret pinggang baju putih si pemuda robek besar disamber golok jalak toga Tapi dirinya sendiri selamat Warung nasi itu serta merta menjadi kacau balau Kunto areng yang masih dalam keadaan kesakitan Pindahkan goloknya ke tangan kiri Dia memberi isyarat pada empat prajurit di dekatnya Kini pemuda berpakaian pui itu dikeroyok habis-habisan Enam golok berkelebat menghantam dari berbagai penjuru Si pemuda yang memang memiliki kepandayan tinggi Dan saat itu hanya mengandalkan tangan kosong menangkis dan mengelak dengan cekatan Satu kali dia berhasil menjotos keras muka salah seorang prajurit yang mengeroyok Prajurit ini terpental dengan muka yang bersimbah darah karena hidung dan mulutnya pecah dihantam tinju si pemuda Meskipun dikeroyok begitu rupa di mana serangan golok datang silih berganti Namun si pemuda tampaknya seperti sengaja mempermainkan para penyerangnya Dia berkelebat kian kemari Kadang-kadang naik ke ujung bangku panjang dengan gerakan keras hingga ujung bangku yang lain mencuat naik menjadi perisainya Terkadang dia melompat ke atas meja yang masih dipenuhi makanan Lalu enak saja dia menendangi makanan-makanan itu hingga mencelat melumuri pakaian atau muka para pengeroyok Kawan-kawan kunto areng berteriak marah setelah sebutir telur bercabe menghantam matu kirinya sehingga dia jadi kalang kabut kesakitan dan keperihan Aku perintahkan kalian untuk mencincang manusia satu ini lalu dia memberi isyarat pada jalak toga Melihat isyarat ini jalak toga segera robah permainan goloknya mengikuti gerakan-gerakan kunto areng Memang kedua orang ini memiliki ilmu golok hebat yang khusus dimainkan secara berpasangan Serangan mereka datang laksana curahan air hujan Membuat si pemuda kini tak berani lagi petantang-petenteng dan harus bertindak hati-hati kalau tak mau tubuhnya terkuntung-kuntung Selain itu masih ada serangan tiga prajurit lainnya yang menambah beratnya tekanan para pengeroyok Dua jurus berlalu cepat Lalu dua jurus lagi Kunto areng dan jalak toga mulai saling melirik Keduanya sama-sama heran melihat kenyataan bahwa setelah keluarkan ilmu golok andalan dan masih dibantu oleh tiga prajurit yang berkepandaian tidak rendah Ternyata senjata-senjata mereka masih belum dapat menyerinduh tubuh lawan bahkan bajunya pun tidak Kunto berkata jalak toga Aku melihat satu keanehan Ilmu silat yang dimainkan pemuda ini bukan ilmu silat singa gurun Jangan-jangan, mengapa musti ragu balas Kunto areng? Enam tahun menghilang bukan mustahil dia telah mendapatkan ilmu baru Memang terus terang kita belum pernah melihat jelas tampang pemuda ini di masa lalu Tapi aku yakin kita tiap menghadapi orang lain Dia pasti singa gurun beromo Baru saja kedua orang itu selesai bicara tiba-tiba pemuda yang mereka keroyok kembali melompat ke atas meja makan panjang Di sini dia tegak tolak pinggang sambil cengar-cengir Lalu seperti seorang gila dia melenggak lenggukian kemari Sesekali tubuhnya terhuyung seperti orang mabok hendak jatuh Sesekali dia melompat sambil tertawa mengekeh lalu membuat gerakan seperti hendak jatuh duduk Dengan gemas para pengeroyok menyerbu karena mereka menyangka tengah di EJ dan melihat si pemuda kini merupakan sasaran empuk Tetapi para pengeroyok terutama dua perwira tinggi itu diam-diam jadi terkejut ketika mereka dapatkan justru dengan membuat gerakan-gerakan aneh itu si pemuda semakin sulit untuk direbohkan Malah dalam satu gebrakan hebat, kaki kiri lawan berhasil menghantam kepala seorang para jurid hingga tak ampun lagi Para jurid ini terpelanting, terkapar di atas salah satu meja, tak berkutik lagi Rahang kirinya remuk Dua para jurid lainnya menjadi ciut nyalinya masing-masing Sementara dua perwira tinggi walaupun tercekat melihat kejadian itu tetap harus terus menggempur Para sahabat, biar kami bantu kalian meringkus tikus comeran ini satu suara terdengar dari luar warung Sesaat kemudian dua bayangan berkelebat masuk Mereka ternyata adalah dua tokoh silat istana yaitu Mangku Sangreng dan Kibumi Wirasulo Dua sebenarnya baik kunto areng maupun jalak toga merasa agak malu menerima bantuan itu Karena hal ini menunjukkan ketidakmampuan mereka merobohkan atau meringkus si pemuda Namun daripada urusan menjadi kapiran di mana mereka mungkin akan mendapat malu lebih besar Maka keduanya diam saja dan menerima bantuan kedua tokoh silat itu Agar tidak terlalu malu maka Mangku Sangreng sengaja berkata dengan suara dikeraskan memang tugas kita semua untuk membekuk cacing tanah ini Tapi aku ingin dia dicincang di tempat ini juga Kibumi Wirasulo menyeringai Sesuai pesan, dia justru harus ditangkap hidup-hidup Bukankah Seri Baginda dan Adipati Birgo Sampaan ingin menyaksikan kematiannya di tiang gantungan perintah atasan Apalagi perintah raja memang harus dijalankan Aku mengikuti apa mau kalian berdua saja berkata kunto areng Dengan masuknya dua orang tokoh berkepandaian tinggi itu jalannya perkelahian kini menjadi berat sebelah Tapi konyolnya, pemdua yang dikeroyok tetap saja cengar-cengir Memang sampai dua jurus di muka si pemuda masih belum tersentuh tangan atau senjata lawan Namun sedikit demi sedikit keadaannya semakin terjepit Di satu sudut warung dia harus bertahan mati-matian dengan hanya mengandalkan sebuah kursi kayu Dalam waktu singkat kursi kayu ini musnah berantakan di babat golok kunto areng dan jalak toga Sialan maki si pemuda Kedua tangannya segera diangkat Mangku Sangreng dan Kibumi Wirasulo segera maklum kalau lawan hendak menghantam dengan pukulan tangan kosong jarak jauh yang mengandung kesaktian dan tenaga dalam Kedua tokoh silat ini saling memberikan isyarat Tangan mereka tampak bergerak kepinggang Ketika diangkat ternyata mereka memegang seutas tali halus berwarna putih Si pemuda maklum kalau lawan hendak mencirat atau mengikatnya Maka dia segera lepaskan pukulan saktinya Namun tiba-tiba ada asap kehuah mengepul menutupi pemandangan Di lain kejap dia merasakan ada sesuatu yang menggelung kedua lengannya Ketika asap kehuah usirnya Si pemuda dapatkan kedua tangannya telah terikat ketat oleh tali halus putih itu Selaka keluh si pemuda Dia kerahkan tenaga untuk meloloskan atau memutuskan ikatan tali halus tapi sia-sia saja Selagi dia sibuk berusaha membebaskan diri Mangku Sangreng berkelebat menotok punggungnya dari belakang Tak ampun lagi pemuda itu menjadi kaku tegang tak bisa berkutik ataupun bersuara Gotong dia Lemparkan ke dalam gerobak perintah Mangku Sangreng Empat orang perajurit segera menggotong pemuda yang tertoto itu keluar Lalu melemparkannya ke dalam sebuah gerobak yang telah menunggu di halaman depan warung Orang-orang kerajaan dan dua tokoh silat istana menyusul keluar Sampai di luar kunto areng mendekati kibumi wirasulu Sesuai pesan begitu tertangkap singa gurun Bromo harus segera dibawa ke kota raja Tapi kalau kita langsung berangkat ke sana rasanya menjelang pagi baru akan sampai Bagaimana kalau kita mampir dulu di Kadipaten Selain melapor bukankah Adipati juga ingin lebih dulu menghajar pemuda keparat itu Kibumi Wirasulo tak segera menjawab Dia melirik pada Mangku Sangreng seolah minta pendapat Mangku Sangreng kemudian berkata tangkapan besar sudah kita dapat Rasa tegang kini jelas sudah berkurang Di samping itu kita perlu sedikit istirahat Bagaimana kalau kita menuju ke Kadipaten saja dulu Menginap di sana lalu pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan habis Berkata begitu Mangku Sangreng mendekatkan mukanya ke muka kibumi wirasulo dan berbisik Aku sudah beberapa bulan tidak melihat tubuh telanjang Nisuri Armi Perempuan penghibur di Kadipaten itu Kau tentu akan mencari kesempatan pula menemui pacarmu si Gemuklarawati Bagaimana kibumi wirasulo tersenyum Lalu dia berpaling pada dua perwira kerajaan dan berkata Aku setuju kita mampir dan menginap di Kadipaten Besok pagi-pagi sekali baru kita berangkat menuju kota raja Tepat dengan turunnya malam rombongan yang membawa tawanan bernama Panji Argo Manik Dan berjuluk Singa Gurun Bromo itu memasuki kawasan luar Kadipaten Rumajang Saat itu hujan yang sudah lama tidak turun tiba-tiba saja jatuh rintik-rintik Udara siang yang tadi panas membakar kulit kini berubah menjadi dingin Waktu rombongan berada di kaki sebuah bukit kecil Di balik bukit itulah terletak lumajang yang menjadi tujuan Percepat jalan Aku tak mau basah kuyup kehujanan berteriak Mangku Sangreng Setiap anggota rombongan mengebrak kuda-kuda masing-masing Saiz gerobak mencambuk dua kuda penarik gerobak agar binatang-binatang itu menghambur lebih cepat Kunto areng yang berkuda di sebelah depan tiba-tiba berseru Lihat, ada nyala api di dalam hutan sana rombongan berhenti teriak Mangku Sangreng Lalu mereka sama memperhatikan ke arah hutan kecil di tepi kiri jalan Aneh, kata kibumi Wirasuro Ya, memang aneh menyahuti jalak toga Setahu kuhutan ini jarang didatangi orang Hari grimis pula Siapa yang menyalakan api itu? Kelihatannya seperti api unggun Mungkin kelompok penjahat pimpinan Warokeling ikut bicara Kunto areng Saat itu tercium bau daging panggang yang sedap dan harum sekali Hal ini membuat setiap anggota rombongan seolah baru menyadari bahwa perut mereka memang minta diisi Hemm, dugaanmu ku rasa betul, Kunto, kata kibumi Wirasuro Gembong penjahat itu justru sedang dicari-cari Tidak ada salahnya kita saat ini berbuat pahala untuk kerajaan Kalau kita berhasil mengangkapnya Sri Baginda tentu sangat berbesar hati Bagaimana kalau kita menyelidiki mangku sang reng menengadahkan kepalanya lalu menghirup udara malam yang gerimis itu dalam-dalam Aku setuju kita melakukan penyelidikan tapi hati-hati Warokeling memiliki kepandayan tidak lebih rendah dari Singa Guru Nebromo Sebenarnya Kunto areng merasa segan untuk ikut menyelidiki karena saat itu keadaan bau dan sambungan sikunya masih terasa sakit Akibat pelintiran Singa Guru Nebromo waktu terjadi perkelahian di warung siang tadi Namun takut dianggap pengecut Kunto terpaksa menyetujui maksud tawan-tawannya itu Dua perwira tinggi dan dua tokoh silat istana berunding Kemudian mereka turun dari kuda masing-masing mendekati nyala api dari jurusan yang berbeda Dua orang perajurit diajak serta, enam lainnya termasuk dua yang cedera sengaja ditinggal untuk menjaga gerobak berisi Singa Guru Nebromo Semakin dekat kenyala api di dalam hutan, semakin santar dan harum bau daging panggang Tak lama kemudian enam orang itu sudah mengurung perapian Mereka melihat ada binatang yang sudah dikuliti tengah dipanggang di atas nyala api Mungkin kelinci besar atau anak rusak Tapi mereka tidak menemukan satu orang pun di tempat itu Tak ada kuda, tak ada kantong-kantong perbekalan atau tikar untuk tidur Aneh, daging itu sudah hampir hangus Tapi tak ada siapapun di tempat ini kata Kibumi Wirasuro Mungkin orang yang memanggangnya sedang ke tempat lain, kata Jalak Toga Tak masuk akal, sahut manggu sang greng Sama sekali tidak ada tanda-tanda orang berkemah di tempat ini lalu bagaimana? Kita sembunyi menunggu sampai ada yang muncul Kurasa sebaiknya kita tinggalkan tempat ini berkata Kunto Areng yang memang ingin cepat-cepat pergi saja Kita tunggu sebentar Kalau memang tidak ada yang muncul kita akan pergi jawab manggu sang greng Tapi daging panggang itu tak ada salahnya Kita sikat dulu untuk mengganjal perut lalu dia mendekati nyala api Dengan sepotong ranting dia mengorek daging panggang lalu menyantapnya Beberapa orang lainnya ikut mencicipi daging panggang itu Hanya Kunto Areng dan dua orang para jurid yang tidak ikut makan Selesai menghabiskan daging panggang orang-orang itu lalu bersembunyi di balik pohon atau semak kebelukar Waktu berjalan Tunggu punya tunggu tetap tak ada yang muncul Kunto Areng berpaling pada Kibumi Wirasuro Bagaimana tanyanya? Yang ditanya berpaling pada Mangku Sang Greng Ya sudah Kita kembali saja melanjutkan perjalanan ke Kadipaten Kata Mangku Sang Greng pula Orang-orang itu segera kembali ke tempat mereka meninggalkan kuda dan gerobak Begitu sampai di tempat semula semuanya menjadi terkejut dan berseru tegang Tiga enam orang para jurid yang mengawal gerobak kelihatan terbujur malang melintang di tanah Dua di antaranya tersandar ke sebatang pohon dan roda gerobak Empat sudah tak berfernyawa lagi Mereka sudah menjadi mayat dengan kepala hancur Yang dua dalam keadaan sekarat Kuda-kuda tunggangan tak sekor pun di tempat itu Hanya dua kuda penarik gerobak yang masih tetap di tempatnya Memeriksa ke dalam gerobak ternyata Singa Guru Nebromo tak ada lagi di situ Kita tertipu teriak jalak toga dengan muka berubah pucat Ki Bumi Wirasulo, Mangku Sang Greng dan yang lain-lainnya ikut pucat tampang mereka Mereka sadar bahwa mereka telah tertipu Jelaka Susah-susah kita menangkap manusia itu Tahu-tahu kini dia lenyap begitu saja Ujar Mangku Sang Greng Ki Bumi Wirasulo walaupun sangat terpukul dan tak mampu mengeluarkan sepotong ucap tampun Tapi otaknya coba berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi Singa Guru Nebromo berada dalam keadaan tertotok Jelas tak mungkin dia melarikan diri Pasti ada yang menolongnya Lalu siapa si penolong itu? Orang yang menyalakan api dan membakar daging hanya untuk sekedar menipu Begitu mudahnya kita tertipu kunto areng membuka mulut Kalau saja kita tidak menyelidiki apa yang ada di sini Tidak akan pemuda buronan itu bisa melarikan diri Pasti ada orang pandai yang telah menolongnya jelas memang begitu Tapi siapa orangnya tanya Mangku Sang Greng pula Tak ada yang bisa memberikan jawaban Gara-gara ingin tahu beginilah jadinya Gerutu Jalak Toga Apa yang akan kita lakukan sekarang? Meneruskan perjalanan ke Kadipatan lalu ke Kota Raja Memberi laporan bahwa kita kebobolan? Kita semua pasti akan didampurat habis-habisan Aku akan kehilangan jabatan sebagai perwira Kalian semua bakal mengalami hal yang sama Kalau sudah begitu, tutup mulutmu Jalak Bentak Kibumi Wirasulo tiba-tiba Tak ada gunanya memaki dan menggerutu panjang lebar Semua salah kita, siapa tadi yang punya usul untuk melakukan penyelidikan memotong kunto areng? Dia yang bertanggung jawab semua metel antas ditujukan pada Kibumi Wirasulo Memang dialah tadi yang mula-mula mengajak untuk menyelidik nyala api di dalam hutan itu Para setokoh silat istana itu jadi berubah mengelam Jadi kalian menuduh aku yang salah dan harus bertanggung jawab? Bangsat! Aku memang mengajak tapi kalian semua ikut menyetujui Jadi kalian juga harus ikut bertanggung jawab Sudah tak perlu kita bertengkar di tempat ini Mangku Sangreng menengahi Adipati dan Seri Baginda yang nanti akan menjatuhkan putusan Kita harus melanjutkan perjalanan Aku dan Wirasulo akan mempergunakan dua ekor kuda penarik gerobak itu Agar bisa berangkat lebih dulu dan melapor dengan cepat Kalian agaknya terpaksa harus jalan kaki Tapi Kadipaten tak berapa jauh lagi Kau memilih enakmu saja memotong jalak toga Kalau kami harus jalan kaki semua harus jalan kaki Lalu dia cabut goloknya Dengna senjata ini diputuskan tali-tali pengikat dua ekor kuda ke gerobak Lalu digeberknya binatang-binatang itu hingga menghambur lari dalam kegelapan malam Keparat kau jalak toga Apa maksudmu melakukan hal itu bentaki bumi Wirasulo seraya melompat ke hadapan perwira tinggi itu Jalak toga sudah siap menyambuti sergapan orang dengan hantaman tinju kanan Tapi kunto areng dengan cepat menengahi Kalian tolol semua Mengapa bertengkar dan saling gebuk? Kita berangkat sama-sama, sampai di tujuan harus sama-sama Ayo semua jalan kaki lalu dengan langkah terhuyung-huyung Karena bau dan sikunya masih sakit kunto areng melangkah lebih dulu Kibumi Wirasulo dan Mangku Sangreng masih memandang melotot pada jalak toga Terdengar Kibumi kemudian berkata dengan suara ketus Kalian perwira-perwira kerajaan memang sejak dulu merasa iri melihat Seri Baginda Lebih memperhatikan kami tokoh-tokoh silat istana Itu semua karena ketololan kalian sendiri yang mabuk pangkat Jalak toga menyeringai Setelah kejadian ini Kita akan lihat Kibumi Apakah Seri Baginda akan tetap memanjakan kalian tokoh-tokoh silat Yang kerjanya lebih banyak petatang-petateng menghabiskan uang kerajaan Dan taunya hanya bisa men perempuan kurang ajar kau jalak Jaga mulutmu teriak Mangku Sangreng marah Lalu melompat ke hadapan jalak toga hendak menampar muka perwira tinggi kerajaan itu Jalak toga cepat cabut keloloknya seraya mengancam Teruskan gerakanmu Kutebas putus tangan celakamu rahang Mangku Sangreng menggembu Kibumi Wirasulo memegang bahunya Sudah Mangku Sabarlah sedikit hatimu Masih ada waktu untuk memberi pelajaran sopan santun pada cacing tanah ini Aku bersumpah untuk menghajarmu agar kau bisa bicara lebih tahu peradatan Kata Mangku Sangreng pula Jalak toga menjawab dengan meludah ke tanah lalu memutar tubuh dan melangkah menyusul kawannya Kunto Areng Aku ingin membunuh bangsat itu malam ini juga kata Mangku Sangreng begitu jalak toga berlalu Sama, aku juga jawab Kibumi Wirasulo Tapi jangan sekarang Kita harus mencari saat yang baik Apa sebenarnya yang telah terjadi sewaktu Kibumi Wirasulo dan anggota rombongan lainnya memasuki hutan untuk menyelidiki nyala api? Hanya beberapa saat setelah orang-orang itu melangkah pergi masuk ke dalam rimba belantara Dari balik sebuah pohon besar di tepi jalan keluar satu bayangan putih Sosok ini bergerak cepat menuju gerobak di mana tergeletak pemuda yang dituduh sebagai Panji Argo Manik alias Singa Gurun Bromo Ketika dia hendak melompat ke dalam gerobak, dua orang para jurid pengawal sempat melihatnya dan berteriak Bersama dua orang kawannya para jurid ini segera melompat dengan golok di tanan Orang yang hendak melompati gerobak itu ternyata seorang pemuda berpakaian serba putih dengan ikat kepala merah Rambutnya sepanjang bau Siapa kau hardi salah seorang para jurid? Baru saja dia membentak begitu, kaki kanan pemuda itu tiba-tiba melesat Krak para jurid yang barusan membentak terpental dan roboh tanpa nyawa lagi Mukanya hancur dimakan tendangan Tentu saja tiga kawannya menjadi marah Dua lainnya yang berada dalam keadaan cedera juga tidak tinggal diam Mereka cabut golok masing-masing dan ikut membantu kawannya mengeroyok si pemuda Sehabis membunuh para jurid yang pertama, pemuda tak dikenal itu melompat ke atas kereta Lalu dari atas kereta tendangan-tendangannya berkelebat menebar maut Tiga para jurid menemui kematian di landa tendangan kakinya yang memang luar biasa Dua para jurid lainnya masih untung hanya cedera muntah darah, namun agaknya nyawa mereka pun tak bakal lama Bagian tubuh mereka di sebelah dalam ada yang pecah Setelah menghajar ke enam para jurid itu, pemuda tadi berbalik ke arah singa guru nebromo yang tergeletak di lantai gerobak Dia telah sempat menyaksikan kehebatan pemuda tak dikenal ini menghajar enam para jurid tadi Si rambut coklat membungku Dia memeriksa tubuh singa guru nebromo dengan cepat lalu membalikannya Dengan ujung-ujung jarinya dia kemudian lepaskan totokan di punggung pemuda itu Terima kasih Kau siapa tanya singa guru nebromo seraya melompat Nanti saja ku jawab pertanyaanmu Jawab si pemuda Kita tak ada waktu banyak Harus lekas pergi dari sini sebelum orang-orang itu kembali Sesudah kau tolong begini aku justru ingin mencari keparat-keparat itu Ingin aku mengebuk mereka satu persatu Enak saja aku diperlakukannya seperti ini pemuda penolong tersenyum Kau mau ikut aku atau tidak-tidak Kecuali kau terangkan siapa dirimu baiklah Aku panci argomanik orang yang mereka juluki singa guru nebromo Kau kata pemuda itu pada akhirnya Si gondrong yang satu jadi melengah kaget Garuk kepala dan mendamprat Sialan Gara-gara kau aku jadi dibuat babak belur Begini aku sudah tahu apa yang terjadi dengan dirimu sejak awal Itu sebabnya aku menguntit perjalanan rombongan Aku yang membuat nyala api di dalam hutan Dan memanggang seekor kelinci besar sebagai tipuan Begitu mereka menyelidi masuk ke dalam hutan aku segera keluar dari persembunyian sialan Lalu bagaimana orang-orang itu tidak bisa membedakan aku dengan kau usia kita sebaya Potongan tubuh agak serupa Lagi pula orang-orang itu tidak pernah mengenal jelas tampangku Apalagi setelah enam tahun aku menghilang sialan Maki si rambut gondrong sambil menggaruk kepalanya kembali Dari tadi kau hanya memaki saja sobat Coba katakan dulu siapa namamu aku Wiro Sableng namamu boleh juga Kuharap kau tidak Sableng beneran Kata Panji Argo Manik alias Singa Gurun Bromo yang asli Kenapa kau menolong ku tanya Wiro Aku tidak tega Kau hanya korban ketelolan orang-orang itu Mereka mencari aku tapi menyangka kaulah Singa Gurun Bromo itu Masakan aku sampai hati membiarkan kau digantung tanpa salah dan dosa Ah, kau orang baik Aku ikut denganmu kata Wiro bagus Cepatlah Orang-orang itu agaknya segera akan kembali ke tempat ini pendekar 212 Wiro Sablenggaru kepalanya Sambil menggeleng dia berkata Gila, bagaimana aku bisa mendapat pengalaman pahit seperti ini Kalau tidak kau tolong pasti aku akan jadi mayak di tiang gantungan Sudah jangan mengoceh juga Mari Singa Gurun Bromo berkelebar turun dari atas gerobak Murid sento gendeng bergerak mengikuti Di satu tempat Wiro bertanya Apa dosamu hingga ada Adipati bahkan Raja ingin menggantungmu kita cari tempat yang baik Nanti ku ceritakan semuanya padamu Aku harus menemui seseorang dulu di kuto inggil orang tuamu Singa Gurun Bromo menggeleng Mereka sudah meninggal Hem, kalau begitu pasti kau menemui seorang perempuan Kekasihmu Betul sambil berlari panji argomanik berpaling bagaimana kau bisa tahu mudah saja Jika dalam keadaan berbahaya seorang pemuda masih memerlukan menemui orang lain Pasti yang ditemuinya itu adalah kekasihnya Rupanya dalam soal perempuan otakmu Cerdik juga kata panji argomanik pula yang disambut gelak tawa oleh pendekar 212 Wiro Sableng Astaga! Jangan kau tertawa keras-keras Sekali terdengar oleh orang-orang itu bisa berbahaya Siapa takutkan mereka? Terus terang aku penasaran hendak menjajal kepandayan mereka Sialan! Mereka menipuku dengan asap kehuangu itu Tau-tau kedua tanganku sudah terikat dua orang yang muncul kemudian itulah dua tokoh silat istana Kibumi Wirasulo dan Mangku Sanggreng Mereka selalu berkelahi berpasangan Mereka berasal dari satu guru Kepandayan mereka sebetulnya tidak seberapa tinggi Namun mereka memiliki kecerdikan luar biasa dan senjata-senjata aneh Di antaranya benang dewa yang sempat membuatmu tak berdaya Itu diam-diam Wiro mengagumi ilmu lari yang dimiliki Singa Guru Nebromo Namun jika dia mengerahkan seluruh kepandayanya Pasti Singa Guru Nebromo itu sanggup ditinggalkannya Sampai sejauh seratus langkah di balakangnya Tapi murid sento gendeng tidak ingin membuat pemuda itu kecewa lagi pula Selain menyukainya, Wiro juga ingin tahu mengapa dia sampai jadi buronan para penguasa Lalu karena dia yang menjadi pimpinan dalam pelarian itu Maka Wiro biarkan sahabat barunya itu berlari di sebelah depan Empat dua pemuda yang baru saling kenal itu lari ke arah barat Kuto Inggil Di mana terletak sebuah kampung kecil bernama Telogosari Hatiku tidak enak, kata Panji Argo Manik Begitu mereka memasuki pinggiran kampung Lihat ada kepulan asap di sebelah sana Wiro memandang ke arah yang ditunjuk Panji dan mengangguk Sepertinya barusan saja ada kebakaran, kata murid sento gendeng pula Panji Argo Manik lari laksana terbang Wiro mengikuti dari belakang Mereka masuk ke Telogosari lewat jalan kecil di sebelah selatan Beberapa buah rumah kayu dalam keadaan gelap bulita mereka lewati Di ujung jalan, dekat sebuah gubu kosong Panji hentikan larinya Tangannya berpegang pada tiang bambu Mukanya yang merah karena berlari tampak berubah pucat Ya Tuhan, pemuda ini mengucap Murid sento gendeng tak perlu bertanya Dia memperhatikan ke arah yang dipandang Panji Di ujung jalan sebuah rumah kayu baru saja musnah dimakan api Rumah kekasih bu Panji tak menjawab Dia lari sambil berteriak Larasati Panji Argo Manik tegak dengan tubuh gemetar di depan puing-puing rumah yang terbakar Dia berteriak lagi Tak ada yang menjawab Sebuah palang kayu yang dimakan api berderak patah lalu jatuh Panji hendak melompat ke dalam rumah yang masih dikobari api itu Wiro cepat memegang tangannya Jangan lakukan Semua sudah musnah aku khawatir larasati ikut terbakar Kata Panji dan jatuh berlutut Wiro memandang berkeliling Aneh, katanya dalam hati Rumah satu ini terbakar Tapi penduduknya yang diam di sekitar sini Tak ada satupun yang keluar untuk memberikan pertolongan ataupun sekedar melihat Ini bukan kebiasaan orang kampung Wiro lalu katakan rasa herannya itu pada Panji Argo Manik Aku yakin ini bukan kebakaran biasa kata pemuda berambut coklat itu Rumah ini sengaja dibakar Jika penduduk tak ada yang berani keluar untuk menolong Pasti ada yang mereka takutkan Siapa menurutmu yang punya pekerjaan biadab ini Panji tak dapat dipastikan Tapi pangkal dari segala malapetaka ini hanya disebabkan oleh satu orang siapa Adipati Lumajang Dirgo Sampa'an kalau begitu kita bisa menyelidik ke Kadipaten Panji mengangguk Aku memang sudah bersumpah untuk mematahkan batang leher Adipati keparat itu dengan tanganku sendiri Dia yang membuatku harus kabur dari kutu inggil Juga dia penyebab kematian kedua orang tuaku Pasti dia juga yang menyuruh bakar rumah ini Larasati Dimana kau Larasati keparat Jangan-jangan dia telah membakar kekasihku bersama rumah ini Panji Argo Manik melompat berdiri Rahangnya menggembung Aku harus memastikan dulu katanya Lalu dia mengelilingi ruang yang kobaran apinya mulai mengecil Tiba-tiba terdengar teriakan Panji Argo Manik Wiro cepat mendatangi Ada apa lihat di balik gede yang masih terbakar itu Wiro merasakan pengkutnya merinding Di balik dinding kajang yang hampir musnah menyembul sepasang kaki yang belum sempat dimakan api Di atas kaki ada sepotong hangusan kain panjang yang menyatakan si pemilik kaki adalah seorang perempuan Mereka membakar Larasati Mereka membunuh kekasihku teriak Panji Argo Manik seperti gila dia hendak melompat ke dalam reruntuhan rumah yang terbakar Lagi-lagi Wiro mencegahnya dengan memegang tangan pemdua itu erat-erat Kita bisa mengambil tubuh yang terbakar itu Panji Tapi tidak perlu dengan menyabung nyawa melompat masuk ke dalam api Wiro lalu ambil sebatang bambu yang tersandar dekat sumur Pada ujung bambu ini dikaitkannya seutas kawat yang dibentuk berupa lingkaran Lalu dengan galah berkawat itu dia coba mencirat salah satu kaki yang terjulur di bawah dinding kajang Bukan pekerjaan mudah, apalagi nyala api yang menyengat panas Dengan tubuh dan pakaian kuyuk oleh keringat Wiro berhasil memasukkan lingkaran kawat ke salah satu kaki di bawah kajang Lalu dengan tengkuk masih merinding, disaksikan dengan tegang oleh Panji Argo Manik Murid yang Sinto Gendeng ini mulai menarik kaki itu dengan hati-hati dan perlahan-lahan Sedikit demi sedikit sosok tubuh yang berada di bawah kajang tertarik keluar Mula-mula kelihatan sepasang betis yang sudah hangus hitam Lalu, Wiro mengerenyit Panji pejamkan kedua matanya Bagian tubuh di atas betis sampai ke pinggang bahkan sampai ke dada hanya tinggal tulang belulang gosong yang tak dapat dikenali lagi Demi Tuhan Teruskan Wiro Tarik lagi Aku ingin memastikan Aku ingin melihat bagian kepalanya Kata Panji Argo Manik dengan suara gemeteran Dengan hati-hati Wiro kembali menarik galah bambu itu Bagian dagu sosok yang terbakar mulai kelihatan Tapi celakanya saat itu des Lingkaran kawat yang dipakai untuk mengait pergelangan kaki putus tak tahan panas Wiro terduduk Panji Argo Manik mengusap mukanya berulang kali Wiro lakukan sesuatu Aku harus melihat wajah orang itu teriak Panji seperti mau gila Kalau sebagian tubuhnya sudah gosong, apakah kau masih bisa mengenali tengkorak kepalanya yang mungkin sudah jadi debu tidak? Jangan ucapkan itu Lakukan sesuatu Demi Tuhan lakukan sesuatu atau aku akan melompat ke dalam api itu teriak Panji Argo Manik lagi Wiro berdiri Perlahan-lahan dijangkaunya galah bambu tadi lalu berdiri Melangkah dan mencoba mendekati runtuhan rumah yang masih terbakar Dengan ujung bambu dicobanya mendorong dan membalikan sisa-sisa dinding kajang Sekali, dua kali dan sampai tiga kali tidak berhasil Wiro maju lagi beberapa langkah Panasnya api bukan alang kepalang Wiro coba bertahan dengan segala kekuatan yang ada Dia coba lagi membalikan dinding kajang itu Kali ini berhasil Dinding kajang yang terbakar terbalik ke kiri membuat nyala api serta debu hitam menggebubu ke atas Di tanah, di antara puing-puing hitam reruntuhan yang terbakar tampak satu kepala yang sudah hitam dan tak dapat dikenali lagi Di atas kepala masih tersisa sebagian rambut yang berwarna keputih-putihan Ya Tuhan Ya Tuhan nafas panji argomanik memburu dan dadanya turun naik Bukan dia Wiro Bukan Larasati Mayat ini berambut putih Aku yakin itu mayat bibi kanuman yang selama ini memelihara Larasati Wiro menarik nafas lega Kalau itu mayat orang lain Lalu di mana kekasih sahabat barunya itu? Wiro tak berani mengucapkan hal itu Kalau penjahat yang melakukan hal ini pastilah Rasati diculik Mungkin kekasihmu tidak ada di rumah ketika rumah ini dibakar Berarti di dalam keadaan selamat, tak dapat ku pastikan Wiro Aku harus menyelidikinya Aku harus mendatangi gedung Adipati Birgo Sampaan Diadap Wiro memandang berkeliling Aku yakin ada satu atau dua tetangga di sekitar sini yang mengetahui apa yang telah terjadi Aku akan gedor dan tanyai mereka pendekar 212 mendatangi sebuah rumah terdekat lalu mengetuk pintu rumah itu dengan keras Di gedor berulang kali tak ada yang menjawab apalagi muncul membuka pintu Sialan Wiro memaki Dia tendang pintu itu sampai jebol lalu pindah ke rumah di sebelahnya Setelah menggedor berulang kali akhirnya terdengar langkah kaki di sebelah dalam Lalu muncul seorang lelaki separuh bayar dengan muka pucat ketakutan Kami, kami tidak punya apa-apa Kami petani miskin Tak ada barang berharga yang bisa kuserahkan pada kalian Sialan Aku bukan perampok harddik Wiro seraya menjambak sarung orang itu lalu menariknya keluar Tapi aku akan mematahkan batang lehermu kalau kau tidak menceritakan apa yang terjadi Siapa yang membakar rumah itu saya? Saya, pelak Wiro tampar orang itu dengan keras hingga dia terjajar nanar Saat itu Panji Argo Manik sudah berdiri di samping Wiro Begitu orang bersarung melihat pemuda ini, kedua matanya menjadi besar Rupanya dia mengenali siapa adanya pemuda ini Kau, Panji, kau lah yang mereka cari Di desa tersiar kabar bahwa kau akan kembali ke Kutu Inggil Mereka menyangka kau pasti akan datang ke sini Tapi begitu mereka tidak menemukan kau, mereka terus membakar rumah Membunuh ibu Kanoman, bagaimana dengan laras hati tanya Panji memotong Mereka menculiknya Mereka membawa lari ke kasihmu Kami penduduk tak berani menolong Mereka berjumlah sekitar 10 orang Kau mengenali siapa mereka tanya Wiro Orang yang ditanya menggeleng Gerombolan rampok warok keling tanya Panji Argo Manik Tidak bisa saya ketahui Panji Mereka menutupi wajah dengan kain Mereka menunggangi kuda Mereka melarikan diri setelah mendapatkan laras hati Panji Argo Manik mendengarkan keterangan itu dengan kedua tinju terkepal Kalau, kalau tak ada lagi yang hendak ditanyakan, izinkan aku masuk Di dalam anak istriku setengah mati ketakutan, Wiro menarik tangan Panji Argo Manik, mengajaknya meninggalkan tempat itu Kita harus mencari petunjuk siapa orang-orang yang menculik kekasihmu, Panji Kalau mereka bertopeng siapa yang bisa mengenali ujar Panji Hampir putus asa Apa si langseng ketemu sebenarnya dengan kerajaan dan Adipati Lumajang Aku dituduh membunuh seorang putra pangeran yang tergila-gila pada laras hati dan ingin mengambilnya jadi istri Adipati Lumajang yang paling marah atas kejadian itu karena berlangsung di wilayah kekuasaannya Dia sengaja memburuku karena ingin berbuat pahala pada kerajaan Sekalian menjilat pada seng pangeran dan seri baginda Aku ingat keterangan orang tadi Katanya rombongan itu datang karena menyangka kau ada di rumah kekasihmu Berarti mereka adalah suruhan seng pangeran atau petugas-petugas kerajaan Berarti seri baginda sendiri atau Adipati Lumajang yang menyuruh mereka untuk turun tangan mungkin begitu Tetapi mengapa mereka harus menutupi muka dengan kain segala? Berarti mereka takut wajah masing-masing dikenal penduduk Telugosari menjawab Panji Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya Matanya kemudian tertungkuk pada sebuah benda yang tergeletak di tanah Dia melangkah mendekati dan memungutnya lalu memperlihatkannya pada Panji Argomanik Benda itu ternyata adalah sebuah ladam kuda Mungkin ini bisa dijadikan bahan pengusutan, kata Wiro Panji tidak memberikan jawaban Pemuda ini berkata Aku akan menyelidik ke gedung Kadipaten lebih dulu Jika berangkat sekarang menjelang pagi aku bisa sampai ke sana Aku ikut bersamamu, kata Wiro pula Lima karena mampu berlari cepat menjelang dini hari Sina Gurun Bromo dan pendekar 212 Wiro Sableng sudah memasuki Kadipaten Panji Argomanik langsung menuju gedung Kadipaten yang terletak di depan sebuah alun-alun Mereka sengaja datang dari bagian belakang gedung agar tidak melewati lapangan terbuka di mana mereka akan mudah terlihat oleh para pengawal Setelah memanjat halaman belakang kedua pemuda ini menyelinap di balik jambangan-jambangan besar lalu menyusup ke halaman samping yang gelap Saat itu di dalam gedung ada cahaya terang lampu tanda penghuninya ada yang belum tidur Begitu Wiro dan Panji bergerak ke dekat jendela, di dalam gedung terdengar suara orang bercakap-cakap lalu langkah-langkah kaki menuju ruang depan Pintu depan terbuka Adipati Birgo Sampean muncul diiringi oleh lima orang lelaki Kelima orang ini membungku hormat sebelum turun dari tangga gedung Kadipaten Mereka berjalan menemui lima orang lainnya yang rupanya tidak ikut masuk dan sengaja menunggu di halaman depan Tak lama kemudian kesepuluh orang itu tampak meninggalkan Kadipaten dan lenyap di telah kegelapan malam Hatiku berdetak, jangan-jangan rombongan sepuluh orang itu yang membakar rumah dan menculik larasati, kata Panji Argo Manik pada Wiro Dugaanmu mungkin betul Di sebelah sana ada kandang kuda Kita bisa mengambil dua kuda tunggangan dan mengejar rombongan tadi, aku setuju Kita harus bergerak cepat, kata Panji pula Baru saja kedua pendekar ini endak meninggalkan halaman samping itu Tiba-tiba di halaman depan terlihat enam orang memasuki pintu gerbang Kadipaten Seorang penjaga mendatangi Begitu mengenali siapa yang datang dengan cepat penjaga ini masuk ke dalam gedung Tak lama kemudian penjaga tadi muncul kembali dan mempersilahkan masuk keempat dari enam orang yang datang Keempat orang yang masuk ini bukan lain adalah Kibumi Wirasulo, Mangku Sangreng lalu Kunto Areng dan Jalat Toga Melihat kemunculan orang-orang ini yang datang tanpa kuda dan pakaian serta tubuh basah oleh keringat Lalu muka dan rambut kusut Masai Adipati Birgo Sampaanyang baru saja hendak masuk ke dalam kamar tidurnya jadi terheran-heran Sesuatu pasti telah terjadi dengan orang-orang ini pikirnya Maka tanpa mempersilahkan keempat orang itu duduk dia langsung saja bertanya seraya menyapu wajah keempat orang itu dengan pandangan tajam Ada apa waktu hendak menuju kemari, di tengah jalan kami, kami berpapasan dengan serombongan orang Apaah mereka barusan datang dari sini yang membuka mulut adalah Kibumi Wirasulo Rahang Seng Adipati tampak menggembung Kibumi, kau seperti orang yang tidak tahu peradatan saja Aku mengajukan pertanyaan Kau bukannya menjawab malah balik bertanya Kalian datang kemari untuk melapor atau menanyai ku harap maafkan saya, Adipati Jawab Kibumi Wirasulo dengan wajah merah Bukan maksud kami berlaku kurang ajar Tapi kami melihat orang-orang itu rata-rata berwajah garang dan kami tidak mengenali mereka Kami khawatir, siapa adanya orang-orang itu bukan urusan kalian Kibumi, kau mewakili kawan-kawanmu Katakan saja apa yang telah terjadi Aku mencium bau tak enak saat ini kata Adipati Dirgo Sampaan dengan suara keras Kibumi Wirasulo jadi panas hatinya dia berpaling pada Mangku Sangreng dan berkata Kau saja yang menerangkan apa yang telah terjadi Mangku Sangreng batuk-batuk dulu beberapa kali Baru membuka mulut Kami mengalami nasib apes Adipati Sebenarnya kami telah berhasil meringkus sinagurun beromo di Kuto Inggil Pemuda itu kami sergap di warung nasi Moksinten Dalam perjalanan kemari kami melihat ada nyala api yang mencurigakan dalam hutan belantara Kami coba menyelidik karena bukan mustahil gerombolan warok keling yang berkemah di tempat itu Mangku Sangreng kemudian menuturkan apa yang terjadi selanjutnya Tampang Adipati Lumajang itu tampak kelam membersih begitu mendengar seluruh keterangan yang disampaikan Mangku Sangreng Sesaat Seng Adipati tertegak tak bergerak Hanya sepasang matanya saja yang memandang melotot dan beringas pada keempat orang itu Perlahan-perlahan kelihatan dia menjeleng-gelengkan kepalanya C, C, C Bukan main kata Dirgo Sampean pula Dua orang tokoh silat istana berkepandaian tinggi Dia orang perwira tinggi kerajaan Ditambah delapan orang prajurit Gila, tolo dan menggelikan Kalian sampai bisa ditipu orang seperti itu Aku tidak mau melaporkan kejadian ini pada Seri Baginda Kalian harus tanggung jawab sendiri dan berangkat sekarang juga ke kota raja keempat orang itu terdiam Kalau begitu perintah Adipati, kami akan mematuhinya Tapi harap jangan bicara terlalu keras berkata Mangku Sangreng Apa maksudmu? Tanya Dirgo Sampean dengan Matu kembali membeliak Kami bekerja di bawah perintah Seri Baginda Tidak pelai Adipati mengeluarkan kata-kata kasar begitu rupa Terhadap dua orang perwira ini silahkan saja Menggeduk mereka pun kami tidak mau tahu karena memang bekerja untuk kerajaan dan berada di bawah pimpinan Adipati Adipati Dirgo Sampean menyeringai Jika kalian berdua berkata begitu, silahkan angkat kaki dari gedung ini Saat ini juga lalu Adipati Lumajang itu bergegas ke pintu Pintu depan dibukanya lebar-lebar dan dia memberi isyarat dengan goyangkan kepala pada kibumi Wirasulo dan Mangku Sangreng agar segera keluar Sebelum keluar kedua tokoh silat istana itu masih sempat melihat Jalak Toga dan Kunto Areng lontarkan seringai sinis ke arah mereka Adipati Dirgo Sampean membantingkan pintu Lalu berpaling pada dua perwira tinggi yang tegak tak bergerak dengan wajah kuncuk Kalian berdua tidak usah takut Aku tidak marah pada kalian Aku hanya melepaskan kebencianku pada dua orang tadi Mendengar ucapan Adipati itu Kunto Areng dan Jalak Toga menjadi lega dan berdarah kembali wajah masing-masing Mereka sedikit bekerja tapi hidup penat Mendapat kesenangan dari istana Kita yang telah mengabdi pada kerajaan sekian puluh tahun malah tidak diperhatikan Kaum penjilat seperti mereka sekali-sekali memang harus diberi pelajaran ah Rupanya bukan kami saja yang punya pendapat begitu Syukur kalau Adipati mengetahui hal itu Kata Jalak Toga Kalian boleh bermalam di sini Besok ada tugas untuk kalian Terima kasih Adipati masih mempercayai kami Kata Kunto Areng seraya membungkuk Kita orang-orang satu kelompok harus saling menghormat dan bekerjasama Kata Adipati pula sambil menepuk bahu perwira tinggi itu Di halaman samping begitu melihat Kibumi Wirasulo dan Mangku Sangreng meninggalkan halaman Kadipaten Pendekar 212 segera hendak bergerak Itu mereka Ku rasa ini saat yang baik untuk menjajal kembali kehebatan Keduanya baik bagimu tidak bagiku Sobat Kata Panji seraya menarik celana Seng Pendekar Apa yang hendak kau lakukan bisa merusak rencanaku untuk mengusut di mana larasati saat ini berada dan siapa yang telah menculiknya Ingat ladam kuda yang kita temui itu ujar Wiro Tunggu saja sampai pagi Kau hanya tinggal menunjukkan padaku di mana orang biasa mengupah memperbaiki atau memasang ladam kudanya Cuma ada satu di Kuto Inggil Bengkel kuda Karjo Lugu Jawab Panji Bagus kalau cuma satu Berarti kita tidak perlu menghabiskan waktu menyelidik kemana-mana Kedua orang itu menunggu sampai seorang pengawal yang melakukan penjagaan keliling lenyap di ujung gedung Lalu cepat-cepat mereka menuju halaman belakang Memanjat tembok dan lenyap di telan kegelapan malan dan udara dingin menjelang pagi itu Enam di bengkel kuda milik Karjo Lugu Para pemilik kuda dapat membeli segala keperluan yang berhubungan dengan kuda Misalnya kain keras penutup metu kuda, tali ketang, pelana dan juga ladam Di samping itu Karjo Lugu juga mengerjakan perbaikan ladam atau tapal besi, perbaikan pelana maupun injakan kaki Pagi itu Wiro dan Panji sampai di sana Karjo Lugu sudah tampak sibuk di bengkelnya Karjo Lugu seorang lelaki berambut putih berusia hampir 60 tahun Walaupun berusia lanjut tapi otot-otot badannya masih tampak kukuh Seperti namanya, orang ini memang bersifat lugu dan murah senyum Karjo Lugu menyambut salam yang diucapkan Panji Namun ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang datang, berubahlah paras orang tua ini Pak Lugu, kata Panji, begitu orang biasa memanggil Karjo Lugu Kau kelihatan seperti terkejut melihatku Apakah wajahku sudah berubah jadi setan anak muda, apakah kau tak tahu dirimu dalam bahaya berani datang ke sini Rupanya kau sudah mendengar apa yang terjadi siang kemarin di warung Mbok Sinem Kata Panji pula dengan tersenyum Tentu saja Berita itu tersiar cepat Kau dikabarkan sudah diringkus dan dibawa ke kota raja Bagaimana tahu-tahu kau bisa muncul di sini kau tak usah merisaukan hal itu Pak Lugu Aku baik-baik dan sehat-sehat saja Siapa anak muda ini tanya Karjo Lugu pada Panji Argo Manik Sahabatku, jawab Panji Panji, sebaiknya kau cepat pergi dari sini Kalau ada matematu yang melihat dan melaporkan kau muncul serta berbincang-bincang denganku Aku bisa celaka Ada hal penting yang hendak kami tanyakan padamu Pak Lugu Kata Wiro pula Eng, pemilik bengkel kuda itu tampak serba salah Pak Lugu, kata Panji Semasa hidupnya kau bersahabat baik dengan ayahku Sekarang kami butuh bantuanmu Apa kau melupakan begitu saja persahabaran dengan ayahku? Tentu saja bukan begitu Tapi kau adalah orang buronan Jika ada yang Sudahlah Ikuti aku Kita bicara di dalam saja Orang tua itu menunjuk ke arah pintu Panji dan Wiro segera masuk ke dalam ruangan di balik pintu itu Karjo Lugu memandang dulu ke arah jalan Lalu pada beberapa bangunan di sekitarnya Bila dirasakannya aman maka orang tua ini segera masuk ke dalam rumahnya Sampai di dalam dia bertanya pada kedua pemuda itu Hal penting apa yang hendak kalian tanyakan Wiro yang menjawab Tadi malam rumah Larasati Kekasih sahabatku ini dibakar orang Seorang perempuan bernama Bibi Kanuman ditemui sudah jadi mayat terbakar hangus Ya Tuhan, belum ku dengar berita itu Seru Karjo Lugu Larasati lenyap diculik orang Gusti Allah mengucap Karjo Lugu Wiro meneruskan Kami tidak tahu siapa manusia-manusia biadab yang melakukan perbuatan laknat itu Namun kami menemukan benda ini di dekat rumah yang terbakar Lugu itu Wiro keluarkan ladam kuda yang ditemuinya dan diperlihatkannya pada Karjo Apa hubungan ladam ini dengan hal penting yang hendak kalian tanyakan Yang menjawab kini adalah Panji Argo Mani Kami yakin ladam kuda ini adalah ladam salah seekor kuda tunggangan orang-orang yang membakar rumah dan menculik Larasati Malam tadi, atau pagi-pagi sebelum kami datang Apakah ada seseorang yang datang membawa kudanya yang salah satu kakinya tidak berladam Lalu minta dipasangkan ladam baru, para Karjo Lugu jadi berubah Wiro dan Panji maklum sudah Keduanya menunggu Pagi buta tadi, kata Karjo Lugu Ada orang menggedor bengkelku Ketika ku buka orang ini ternyata datang bersama dua orang temannya Tampang-tampang tak dapat ku kenal karena tertutup kain menyerupai topeng Salah seorang dari mereka minta agar aku memasangkan ladam baru pada kaki kudanya sebelah kiri belakang Aku bilang besok saja kalau bengkelnya sudah buka Tapi orang-orang itu mengancam akan menggorok leherku kalau aku tidak melakukannya malam itu juga Masih dalam keadaan mengantuk aku terpaksa memenuhi permintaan mereka Orang yang punya kuda membayar cukup tinggi Tapi sebelum dia pergi dia berpesan Berpesan Pesan apa tanya Panji Agar aku tidak mengaahkan pada siapapun kedatangan mereka ke bengkelku Hemem, Wiro bergumam sambil garuk-garuk kepala Kalau begitu mereka merasa khawatir kau mengenali salah satu dari mereka Walau mereka menutupi wajah masing-masing dengan kain Coba kau ingat-ingat Pak Lugu Mungkin ada benda atau tanda-tanda pada ketiga orang itu Di tubuh mereka atau pada kuda-kuda mereka Tanda-tanda yang bisa beri petunjuk siapa mereka sebenarnya Karjo Lugu mengusap dagunya yang ditumbuhi janggut-janggut pendek berwarna putih Rasan-rasanya memang ada Waktu itu aku tidak memperhatikan Tapi setelah kau mengatakannya aku teringat sesuatu Salah seorang dari ketiga yang datang itu mengenakan baju berlengan sangat pendek Di tangannya sebelah atas, dekat bahu ada sebuah rajah Rajah itu bergambar sekor kelelawar yang tengah mengembangkan sayapnya Itu rajah tanda komplotan rampok warok kelingkata Paji hampir berteriak Terima kasih Pak Lugu Keteranganmu sangat berharga Pemuda bergelar sinagurun Bromo itu menarik lengan Wiro Cepat-cepat mengajaknya meninggalkan tempat itu Aku tahu sarang penjahat keparat itu Kita menuju ke sana sekarang juga Larasati pasti berada di tangan mereka mendatangi sarang penjahat siang-siang begini Apa tidak terlalu berbahaya? Panji aku sudah siap mati untuk menyelamatkan Larasati jawab Panji argomanik alian sinagurun Bromo pula Kalau kau takut kau boleh saja tidak ikut dan kita berpisah sampai di sini Wiro menyeringai Aku tidak bisa menjelaskannya Tapi aku punya firasat ada satu rahasia di balik semua kejadian ini Dan aku ingin menyingkap rahasia ini hanya beberapa saat setelah kedua pemuda itu meninggalkan bengkel karjolugu Tiga orang penunggang kuda tiba-tiba muncul si orang tua terkejut ketika memperhatikan Ternyata mereka adalah tiga orang yang tadi malah mendatangi untuk dipasangkan ladam baru Wajah mereka masih ditutupi secara kain Karjolugu mendadak merasa tidak enak Namun dengan ramah orang tua ini menegur Ah, kalian rupanya Apalagi yang bisa ku bantu lelaki yang lengan sebelah atasnya memiliki rajah turun dari kudanya Malam tadi kami lupa membayar harga ladam dan ongkos pemasangannya Kebetulan kami lewat lagi di sini Saat ini kami hendak membayarnya Wah, kalian orang baik-baik rupanya Tidak dibayar pun tidak jadi apa asal kita bisa jadi langganan Kata karjolugu pula Lelaki yang lengannya dirajah bergambar kelelawar tersenyum Dia menggerakkan tangan kirinya ke arah pinggang seperti layaknya orang hendak mengambil uang Tetapi ketika tangan itu keluar lagi dari balik pakaian Yang kelihatan bukan kantong uang tetapi sebilah pisau berkilat yang panjang matanya hampir dua jengkal Sebelum karjolugu menyadari apa yang akan dilakukan orang itu, tiba-tiba pisau sudah menghujam dalam keperutnya Karjolugu menceritapi lehernya cepat dicekik hingga suara teriakannya menjadi tertahan dan lenyap Tua bangka keparat Kau tidak menepati pesanku Kau pasti telah memberitahu sesuatu tentang kami pada kedua orang pemuda itu Benar ha, 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 hu karjolugu tidak bisa menjawab karena lehernya masih dicekik Sementara perutnya yang bersimbah darah terasa sakit bukan kepalang Lelaki berajah itu lemparkan tubuh karjolugu ke atas meja tempat penempaan besi orang tua itu mengeluh tinggi Dia berusaha menarik nafas panjang tapi nafasnya justru putus Tujuh dua pendekar nekat itu memacu kuda masing-masing menuju ke selatan kaki pegunungan Mahameru Selewatnya Candi Puro mereka membelok memasuki sebuah dataran tinggi Di balik pedataran itu terbentang sebuah rimba belantara sarang segala binatang buas dan manusia jahat Dulunya terdapat beberapa kelompok penjahat mendekam dan bersarang di tempat itu Namun setelah Warok Keling muncul, dia menggabungkan semua kelompok gerombolan itu ke dalam kelompoknya Siapa yang tidak mau tunuduk padanya ditumpasnya sampai habis Saat itu Warok Keling menjadi raja di raja perampok yang memiliki anak buah hampir seratus orang Bersama kelompoknya dia mendirikan sebuah kawasan perumahan di dalam hutan itu Walaupun hutan tapi keadaannya subur sekali Air bersih mudah didapat Begitu juga buah serta binatang buruan yang bisa disantap Menjelang tengah hari mereka sampai di bagian hutan yang tanahnya meninggi Wiro dan Panji terus mendaki menuju puncak tertinggi Begitu sampai di puncak kelihatanlah belasan rumah kayu yang dipagar dengan tiang-tiang terbuat dari batang-batang pohonnya yang ujungnya dibabat runding Pada jarak-jarak tertentu di atas pagar itu terdapat sebuah pondok tempat pengawal melakukan tugasnya berjaga-jaga mengawasi daerah sekitarnya Begitu Wiro dan Panji muncul mendekati pagar kayu Satu suitan nyaring terdengar dari sebelah timur kawasan Lalu sekitar 10 orang muncul di atas pagar Mereka memegang busur dan panah yang siap dibidikkan ke arah kedua pemuda itu Di sebelah belakang Wiro dan Panji mendengar suara menggeresek Ketika berpaling mereka melihat ada kira-kira 10 orang meluncur dari atas pohon Di cabang-cabang terendah mereka berhenti dan dari sini mereka memidikan pula panah atau sumpritan ke arah Wiro dan Panji Kita terkurung kata Wiro Tenang saja Jangan membuat gerakan-gerakan yang mencurigakan Anak-anak panah dan sumpritan itu beracun kata Panji Lalu dia membawa kudanya mendahului Wiro menuju satu tempat terbuka hingga semua orang di atas pagar kayu meupun di atas pohon dapat melihatnya dengan jelas Wiro menyusul bergerak ke samping Panji Panji Argo Manik kemudian mengangkat tangannya Lalu dia berseru Aku Panji Argo Manik dan seorang sahabat ingin menemui pimpinan kalian dari atas rumah penjagaan terdengar jawaban Dua cacing tanah seperti kalian mana cukup pantas menemui pimpinan kami ke Parat Maki Wiro Diam saja tukas Panji Lalu dia berseru lagi Kami memohon sekali lagi Ada hal penting yang hendak kami bicarakan Bicara lah dengan setan-setan rimba belantara ini Harap kalian berdua segera meninggalkan tempat ini atau tubuh kalian akan kami tambus dengan panah-panah beracun Dan kini Panji yang keluarkan suara makian Kalau kita tidak diperbolehkan masuk menemui Wiro Keling berarti kita terpaksa menyusup malam hari Atau mencegat orang itu jika dia keluar dari seorangnya Tapi semua itu memakan waktu Sementara itu banyak hal bisa terjadi pada Larasati Agaknya kita tak ada pilihan lain Mari, kata Wiro Kedua orang itu memutar kuda masing-masing Sementara itu di atas bangunan pagar Seorang bertubuh tinggi luar biasa Berkulit sangat hitam dan mengenakan pakaian merah gelap Serta memakai semacam sorban berwarna merah di atas kepalanya muncul di atas salah satu rumah penjagaan Aku mendengar suara suitan lalu suara orang berteriak-teriak Apalah yang terjadi tanya orang berkulit hitam legam itu Suaranya parau dan sembar Inilah manusianya yang bernama Wiro Keling Raja-deraja komplotan penjahat di masa itu Seorang anak buahnya segera menerangkan Ada dua pemuda tak dikenal muncul dan minta bertemu dengan Warok Ah, begitu lama aku jadi pemimpin kalian baru sekali terjadi hal seperti ini Dua pemuda itu rupanya punya nyali besar Apa mereka menyebutkan nama atau gelar-gelar? Tidak Tapi yang seorang memperkenalkan diri dengan nama Panji Argo Manik Panji Argo Manik Mengulang Warok Keling sambil mengusap dagunya yang kelimis Biasanya gembong penjahat selalu memelihara janggut atau berwok dan kumis tebal melintang Tapi Warok Keling justru memelihara wajah kelimis dan wajahnya yang hitam cukup keren Panji Argo Manik Aku rasa-rasa pernah mendengar nama itu Coba aku mengingat-ingat dulu Hmm, jangan-jangan Hai, coba kau tanyakan pada orang yang bernama Argo Manik itu Apakah dia orangnya yang bergalar singa gurun beromo keduanya sudah pergi Warok? Jawab si anak buah Beri tanda pada kawan-kawanmu di luar pagar agar menyuruh kedua orang itu kembali Anggota penjahat itu keluarkan dua kali sutian berturut-turut Lalu dua kali lagi Di dalam merimbah belantara di luar pagar empat anak buah Warok Keling meluncur turun dari atas pohon Mereka melompat ke tanah lalu mencegat Wiro dan Panji sambil membedikan panah-panah beracun Pimpinan kami meminta kalian kembali kata salah seorang di antara mereka Wiro dan Panji saling pandang Ada apa kami disuruh kembali bertanya Panji Argo Manik Apakah orangnya yang bernama Panji Argo Manik bergelar singa gurun beromo panji mengangkat tangannya dan berteriak membenarkan ucapan itu Kalau begitu kau boleh masuk Tapi kawanmu tetap tinggal di tempat Dia tidak cukup layak menginjakan kaki di tempat kami soalan Aku lagi yang dihinanya Maki Wiro Saat itu pintu gerbang kayu tampak terbuka Kau masuklah Aku biar menunggu di sini Kata Wiro Panji Argo Manik mengangkat tangannya Aku tidak akan masuk kalau temanku ini tidak diperbolehkan ikut serta dari atas rumah penjagaan terdengar orang bertanya Siapa nama kawanmu itu apa dia punya julukan namanya Wiro Sableng berteriak Panji Sunyi sejenak Lalu dari atas rumah penjagaan terdengar suara orang berteriak bertanya Apa orang gila itu punya julukan Panji Argo Manik berpaling pada Wiro Murid sento gendeng garuk-garuk kepalanya Tidak Dia tidak Wiro tekak mulut Panji Argo Manik lalu dia sendiri berteriak Gelarku pendekar kapak maut naga geni 212 ke 2 mata Panji Argo Manik membeliak besar Ketika Wiro menurunkan tangannya pemuda bergelar singa gurun bromo itu berseru Kau Jadi kau pendekar dari gunung gede yang terkenal itu aku tidak lebih hebat dari kau singa gurun bromo jangan merendah Aku banyak mendengar riwayatmu yang hebat-hebat Wiro tertawa Orang selalu menambah bumbu dalam setiap cerita katanya Dari atas rumah penjagaan tiba-tiba terdengar suara teriakan Kalian berdua boleh masuk pintu gerbang terbuka Kali ini lebih besar Wiro dan Panji masuk ke dalam Pintu menutup kembali Begitu masuk ke dalam dua orang bertubuh besar menghampiri mereka Keduanya dipersilahkan turun dari kuda masing-masing lalu binatang-binatang itu dibawa ke satu tempat untuk ditambatkan Kemudian seorang lelaki muncul membawa mereka ke sebuah rumah besar dari kayu bertingkat dua Wiro melangkah sambil memandang kian kemari Dia melihat banyak anak-anak tengah bermain di halaman luas Juga ada orang-orang perempuan yang duduk-duduk di bawah pohon Ada yang tengah merendah, ada yang tengah bercakap-cakap Keadaan di tempat itu bukan seperti disarang perambok tapi tidak beda dengan kampung biasa Wiro dan Panji dibawa ke tingkat rumah kayu besar Lalu diminta duduk pada dua buah kursi kayu Di antara dua kursi itu terdapat sebuah kursi ketiga yang lebih besar dan lebih tinggi Keduanya diminta menunggu Tak lama kemudian muncullah warok keling Dia masih mengenakan sorban merahnya Tapi dia kini telah berganti pakaian dengan sebuah jubah terbuat dari kain sangat tebal yang beratnya hampir 50 kati Bersamanya mengikuti empat orang pengawal bertampang bengis dan membawa golok besar-besar Warok keling duduk di kursi besar Dia melambaikan tangan pada keempat pengawalnya Keempat orang ini tampak ragu untuk meninggal kena pimpinan mereka Kaseng warok lantas berkata Kalian pergi saja Mereka adalah teman-temanku mendengar ucapan itu keempat pengawal tadi segera berlalu Wiro dan Panji merasa heran karena tidak menyangka akan mendapat sambutan begitu rupa Dua sahabat muda Ku ucapkan selamat daang di tempatku yang buruk ini Seumur hidup baru kali ini ada dua orang tokoh silat yang punya nama besar menyambangiku disini Kalian inginku suguhkan apa kami orang biasa-biasa saja Jangan warok keliwat memuji Kata Panji Terus terang kami memang haus Tapi kami tak ingin merepotkanmu Kau bagaimana tanya warok keling pada Wiro Aku memang haus sekali Aku tiap malu-malu minta minum apa saja Kawanku juga Warok keling tertawa lebar Kau orang jujur Aku suka pada orang yang terus terang dan polos Warok keling lalu bertepuk dua kali Seorang gadis berwajah cantik muncul Ini puteriku, Jayang Sari Warok keling memberitahu Dalam hatinya Wiro berkata Sulit dipercaya Manusia buruk hitam begini rupa punya putri secantik ini dan berkulit kuning langsat Ibunya pasti seroang bidadari yang tertangkap hidup-hidup dan tak dapat kembali ke dunianya anakku Kita kedatangan dua orang tamu penting Harap sediakan tuat manis dan jangan lupa talas rebus makanan utama kita yang paling lezat Jayang Sari mengangguk Dia melirik ke arah pendekar 212 sekilas lalu masuk ke dalam dengan langkah-langkah lincah Sobat-sobat ku muda Sementara menunggu hidangan dan minuman Sekarang ceriakan apa hal penting yang hendak kau bicarakan denganku kata Warok keling Kami, maksudku aku mengalami kesulitan Warok keling tersenyum aku pernah mendengar kesulitanmu Enam tahun kau menghilang gara-gara tuduhan membunuh putra Pangeran Sendoyo Bagaimana kau bisa tawarok tanya Panji Heran Aku dan anak buahku memang tinggal jauh di hutan Tapi kami punya metu dan telinga di mana-mana Nah, sekarang ceritakan apa kesulitanmu yang lain kesulitanku Selain jadi buronan Sri Baginda dan Adipati Lumajang Saat ini aku butuh bantuanmu dan kesediaanmu untuk mengembalikan kekasihku Lara Sakti Rumahnya dibakar kemarin malam Bibinya tewas dan Lara Sakti diculik orang Lara Sakti diculik orang Lalu mengapa kau datang kemari? Eh, tadi ku dengar kau meminta aku agar bersedia mengembalikan anak gadis itu padamu Apa kau kira, maafkan aku Warok Aku tidak menuduh kau menculik Lara Sakti Tetapi ada orang memberi kesaksian bahwa salah seorang penjahat yang membakar dan menculik gadis itu memiliki lengan dengan rajah burung kelelawar Warok keling menggulung lengan bajunya sebelah kiri sampai ke bahu Lalu dia memperlihatkan rajah kelelawar di bahunya itu Rajah seperti ini kira-kira begitu Warok Seperti ini Seng Warok buka kancing bajunya Di dadanya kelihatan lagi sebuah rajah kelelawar yang lebih besar Panji mengangguk Para suara keling berubah semakin hitam Singa gurun beromo, katanya dengan suara bergetar Jika tuduhanmu itu tidak benar, tubuhmu akan ku lempar keluar pagar tanpa kepala lalu Seng Warok berpaling pada wiro Kau juga hardiknya sehingga pendekar 212 tersentak kaget Siapa yang memberikan kesaksian padamu Karjo Lugu? Pemilik diengkelku dari Kuto Inggil Aku akan perintahkan anak buahku untuk menyelidik Tapi ada satu hal yang perlu ku ceritakan pada kalian Saat itu Jayang Sari keluar membawakan minuman tak dalam tabung bambu pendek Serta rebusan talas yang diurap dengan kelapa parut Aku tahu kalian pasti haus dan juga lapar Wiro hulurkan tangan hendak mengambil tabung bambu Tapi Warok Keling segera mengepret tangannya Aku tidak akan menyuruh kalian minum dan makan sebelum kalian mendengar dulu keteranganku Kata Warok Keling dengan metu berkilat-kilat Aku sudah 30 tahun lebih jadi raja-deraja penjahat di kawasan timur ini Selama aku malang melintang ratusan orang telah menjadi korbanku Kurampok habis-habisan dan kubunuh jika mereka melawan Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik Mereka yang jadi korbanku adalah orang-orang kaya yang tidak mau memberi hartanya pada rakyat jelata Atau pejabat-pejabat rakus yang kekayaannya seabregabrek tapi tak pernah bersedekah pada orang-orang miskin Padahal kekayaan itu mereka dapatkan dari hasil menipu Kaum pedagang yang terlalu rakus mencari keuntungan juga Aku jadikan korban dan kuburu dimanapun mereka berada Tapi dengar Aku tidak pernah merampok dan membunuh rakyat jelata Dengar lagi baik-baik aku tidak pernah menculik dan melarikan anak istri orang Waktu datang kemari kalian lihat anak-anak dan orang-orang perempuan Anak-anak bermain main Orang-orang perempuan duduk merendah atau melakukan pekerjaan lain sambil ngobrol sesama perempuan Mereka adalah perempuan-perempuan yang dikawinsah oleh anak-anak buahku Dan anak-anak itu bukan anak-anak haram Ini memang perkampungan sarang perampok Tetapi di sini kehidupan lebih baik daripada di luar sana Jadi ingat Kami bukan tukang culik apalagi tukang perkosa orang-orang perempuan Jika anak buahku bertemu seorang perempuan yang disukainya Dia akan mengajaknya baik-baik dan tinggal di sini Jika mereka menolak Mereka dilepas dengan aman Bahkan diantar pulang sampai ke kampung dan rumah mereka Karena kera-kera kami itulah maka tidak ada orang dari dunia perselatan yang memusuhi kami Tapi mereka juga sungkan untuk mendekati kami Tidak seperti yang saat ini kalian lakukan Kalian orang-orang muda sungguh bisa dibuat contoh Lalu, pihak kerajaan pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami Kami memang penjahat Tapi sebenarnya kami lebih cocok dikatakan sebagai tangan jahil Yang merampas sedikit harta benda yang berlebihan untuk disalurkan pada orang-orang miskin Dan Panji terdiam mendengar kata-kata waro keling itu Sementara itu Wiro hanya bisa garuk-garuk kepala Aku tidak bisa percaya akan penjelasan bahwa ada anak buahku terlibat penculikan Lara Sapti Tetapi aku berjanji akan menyelidik Jika betul anak buahku tidak akan ku hukum berat dan Lara Sapti akan kembali padamu dengan selamat Sekarang kalian boleh meneguk minuman dan mencicipi hidangan Wiro Dan Panji segera mengulurkan tangan untuk mengambil tabung tuat masing-masing Tapi ketika diangkat ternyata tabung-tabung bambu itu tidak bergerak sedikit pun Seolah-olah melekat ke kayu meja Semakin dikerahkan tenaga untuk mengangkatnya semakin melekat keras kedua tabung bambu itu Wiro dan Panji segera maklum bahwa tuan rumah tengah menjajal kekuatan mereka Kalau tadi mereka hanya mengerahkan tenaga kasar atau tenaga luar maka kini diam-diam keduanya mengerahkan tenaga dalam Di atas kursinya waro keling yang tadi tampak duduk sambil menyeringai kini kelihatan mengeringit Keningnya dipenuhi percikan keringat Tubuhnya yang besar tampak bergetar Hem, dua anak muda ini memiliki kekuatan tenaga dalam yang bukan main-main kata Seng Warok dalam hati Dia lalu kerahkan seluruh tenaga dalamnya pula Tuak di dalam tabung bambu itu beriak seperti mendidih Wiro dan Panji merasakan tangan mereka seperti diserang hawa panas Tapi keduanya tetap bertahan Di samping mereka perlahan-lahan tubuh waro keling tampak terangkat ke atas sampai setinggi tiga jengkal Wiro kedipkan matanya ke arah Panji Kedua pemuda ini tiba-tiba secara serentak lepaskan pegangan mereka pada tabung bambu Dan terjadilah satu hal yang hebat tapi lucu Karena tenaga dalam wong waro kini lepas menghantam tempat kosong Maka tak ampun lagi tubuhnya yang tadi terangkat dengan tiba-tiba dan keras luar biasa terbanting jatuh ke atas kursi yang didudukinya Berak kursi kayu yang kokoh itu patah keempat kakinya Tak ampun lagi tubuh tinggi besar waro keling jatuh ke lantai Empat orang pengawal keluar dari ruangan dalam sambil menghunus golok dan siap untuk menyerang Wiro dan Panji Tapi waro keling cepat bersiri dan tertawa mengekeh Dia melambaikan tangannya pada keempat pengawalnya itu Pergi saja Tak ada apa-apa di sini Kami hanya bersendau gurau Ambillah aku kursi baru walau ragu-ragu keempat orang pengawal itu segera ke dalam lalu keluar lagi membawa kursi baru Kursi yang patah mereka sinkirkan Waro keling seka keringat yang membasahi mukanya Kalian orang-orang muda yang hebat Kalau kalian mau, tadi kalian bisa mengirimku ke akhirat Kini cukup jelas bagiku Kalian datang bukan mencari silang sengketa Ayo, lekas minum tuaknya Cicipi talas rebus yang lezat itu Wiro dan Panji segar ulurkan tangan kembali untuk mengambil tabung berisi tuak Setelah meneguk minuman yang lezat sejuk itu mereka mencicipi talas rebus yang dihidangkan Hanya sesaat setelah sepotong besar talas amblas masuk ke dalam perut mereka Kedua pemuda itu mendadak merasakan mulut mereka menjadi gatal Makin digaruk makin gatal Bibirmu bengkak besar kata Panji seraya menunjuk ke mulut Wiro Mulutmu juga bengkak ujar Wiro pula Kedua pemuda itu sama-sama memegangi mulut masing-masing Dan menggeruk tiada henti Lalu sama memandang pada Warok Keling dengan rasa curiga Sebaliknya S.N.G Warok tertawa gelak-gelak Warok, apa yang kau perbuat terhadap kami? Tanya Wiro sambil mengusap lagi bibirnya yang semakin melendung Gelak seng Warok semakin keras Dulu, waktu aku dan anak buahku pertama kali makan talas Bibir kami bengkak dan gatal-gatal seperti kalian Tapi lama-kelamaan kami jadi kebal karena terbiasa Maaf saja kalau saat ini kalian mengalami nasib sama Itu bukan disengaja Ha, ha, ha Kalian berdua jangan marah pada siapapun Panji berdiri dari duduknya Wiro mengikuti Warok, kami minta diri, silahkan Aku gembira mendapat kunjungan kalian Satu hal agar kalian ketahui Jika suatu waktu kalian ingin bergabung dengan kami Pintu selalu terbuka kedua pemuda itu menyeringai Karena mulut mereka pada bengkak Ketika menyeringai tampang-tampang mereka menjadi lucu Dan ini membuat seng Warok jadi terpingkal-pingkal Delapan keluar dari rimba belantara hujan deras turun memaksa Wiro dan Panji mencari tempat untuk berlindung Untungnya mereka menemukan sebuah gubuk kriot tak jauh dari situ Keduanya segera berteduh di dalam gubuk tanpa dinding dan atapnya penuh lubang itu Sobat, ku rasa sekarang saat yang baik kau menuturkan riwayatmu Kau bilang terpaksa kabur dari Kuto Inge enam tahun lalu Lalu punya silang sengketa dengan kerajaan dan Adipati Lumajang Apa betul kau membunuh putra pangeran Senduyo Panji Merabah rambutnya yang coklat yang kejatuhan dirisan air hujan Digelengkannya kepalanya Tidak, tidak betul Ada orang yang mengatur fitnah Menjemahku demikian rupa hingga tuduhan jatuhan padaku Aku akan ceritakan padamu awal malapetaka enam tahun yang lalu itu Lara sati bunga Kuto Inge baru berusia lima belas tahun Kecantikannya yang memang luar biasa telah dibawa angin keharuman sampai di kota raja Seorang pangeran bernama Senduyo yang mendengar kecantikan Lara sati itu telah sengaja menyempatkan diri untuk datang ke Kuto Inge Dia menemui Bibi Kanuman untuk melamar Lara sati agar dapat dipersunting oleh puterannya yang bernama Tayu Jenggolo Bibi Kanuman yang maklum akan kekuasaan seng pangeran tentu saja tak berani menolak walau dia tidak suka akan lamaran itu Dia sudah sejak lama mendengar bahwa puter pangeran Senduyo itu suka berjudi, penyabung ayam, suka mengganggu anak istri orang dan pantat botolah Dia suka minuman keras Secara halusnya menyerahkan persoalannya pada Lara sati Si gadis yang sebenarnya telah menjalin cinta dengan Panji Argo manik dengan tegas menolak lamaran itu Seng pangeran kembali ke kota raja dengan perasaan malu, tersinggung dan marah Diam-diam dia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan Lara sati, bagaimanapun caranya Untuk itu dia meminta bantuan Dirgo Sampean, Adipati Lumajang yang membawahi Kuto Inggil Dirgo Sampean mau membantu karena dijanjikan akan diberikan satu kedudukan tinggi di Istana Kelak Hari itu merupakan hari pasar di Kuto Inggil Pasar raya yang berlangsung di alun-alun ramai dikunjungi orang Rumah makan dan tempat-tempat minum penuh oleh manusia Para perjaka dan para gadis mempergunakan hari ini sebagai kesempatan untuk bertemu dan berhandai-handai Siang itu Panji memerlukan datang ke pasar untuk mencari seorang teman karibnya Belum sampai ke pasar di tengah jalan dia berpapasan degenan tayu jenggolo diiringi oleh tiga orang temannya Keempat pemuda itu sedang mabuk sehabis menenggak banyak minuman di satu rumah minum Tapi yang terparah adalah putra pangeran sendoro itu Begitu melihat Panji, tayu jenggolo seperti kemasukan septan dan berteriak marah Dia mencaci maki Panji dengan kata-kata kotor Walau telinga dan hatinya jadi panas mendengar caci maki itu namun karena tahu tayu jenggolo sedang mabuk maka Panji tidak melayani Dia terus saja melangkah menuju ke pasar Tapi begitu berhadap-hadapan tiba-tiba tayu jenggolo mencabut sebuah pisau besar dari pinggangnya Panji argomanik terkejut sekali ketika melihat pisau yang digenggam tayu jenggolo adalah pisau miliknya yang diketahuinya telah hilang sejak tiga hari lalu Aneh, bagaimana pisau itu bisa berada di tangan putra pangeran ini pikir Panji Tapi pemuda ini tidak bisa berpikir lebih jauh karena saat itu tayu sudah menyerangnya Dengan cepat Panji mengelak Tayu membalik, bangsat kau Panji Kau yang hendak merampas lara sati dari tanganku Kau tak bakal dapat memperistrikannya Kau akan kawin dengan cacing-cacing tanah di liang kubur Kau boleh bawa gelar besar musingah gurun beromo itu ke liang kubur Tayu jenggolo kembali menyerbu Karena saat itu dia sedang mabuk dan Panji sendiri sudah menguasai ilmu silat dari seorang sakti yang diam di sebuah goa di gurun beromo Sehingga dia mendapat julukan singa gurun beromo Dengan mudah Panji menghadapi setiap serangan lawan Sementara itu tiga orang kawan tayu jenggolo yang juga dalam keadaan mabuk berteriak-teriak ketakutan Ketiganya lalu melarikan diri entah kemana Beberapa lama kemudian, seorang pedagang sayur yang tengah memikul dagangannya ke pasar menemukan sosok tayu jenggolo tergeletak di tengah jalan dalam keadaan mandi darah Muka dan beberapa bagian tubuhnya penuh dengan luka-luka Sebuah pisau besar pisau milik Panji Argomanik menancap di pertengahan dadanya Panji sendiri lenyap entah kemana Setelah kejadian itu serombongan pasukan dari kadipatan mendatangi rumah kediaman Panji Ketika mereka tidak menemukan si pemuda di sana maka mereka menangkap ayah Panji Argomanik Di sebuah rumah kayu mereka menyekap orang tua itu, menyiksanya setiap hari Di luar disebar kabar jika Panji tidak muncul menyerahkan diri maka ayahnya akan dijadikan tumbal di tiang gantungan Suatu pagi Panji Argomanik akhirnya muncul di kadipatan untuk menyerahkan diri Ayahnya dilepas Tapi dua hari kembali ke rumah, orang tua ini menghembuskan nafas karena luka-luka dan cidra berat yang dideritanya Kabar kematian ayahnya itu disampaikan seorang kawan Panji di tempat dia disekap Panji seperti hendak gila Apalagi ketika dia mendengar bahwa dirinya akan digantung dalam dua hari mendatang Kesalahannya telah terbukti pisau yang menancap di tubuh tayu jenggolo adalah pisau miliknya Lalu ada seorang pedagang di Kuto Inggil bernama Janar Gandewa memberi kesaksian bahwa dia melihat memang Panji Argomanik yang menusukan pisau ke tubuh tayu jenggolo Selama satu hari satu malam Panji bersemedi meminta petunjuk pada yang kuasa Suatu malam seperti mendapat kekuatan gaib, pemuda ini menghancurkan dinding papan tebal dan kokoh ruang tahanannya Dia menghantam roboh dua orang pengawal di tempat itu Lalu dengan seekor kuda curian dia melarikan diri menuju ke utara Larinya Panji Argomanik segera dilaporkan kepada Adipati Lumajang Rombongan pengejar yang terdiri dari 20 prajurit dipimpin langsung oleh Adipati Dirgo Sampaan Karena mereka memiliki seorang ahli pencari jejak maka larinya singa gurun beromo segera dapat diketahui Di pedataran pasir sebelah utara, rombongan pengejar berhasil mengejar pemuda itu Di satu tempat Panji Argomanik dikurung lalu dikeroyok Panji mengamuk hebat untuk mempertahankan diri dan kehormatannya Tapi musuh terlalu banyak dan Adipati Dirgo ternyata memiliki kepandayan tinggi pula Meskipun berhasil merobohkan enam orang prajurit yang mengeroyoknya Namun dalam keadaan mandi darah pemuda itu akhirnya jatuh tersungkur di tanah Adipati Dirgo Sampaan menyambar tombak yang tersisip di leher kudanya lalu melompat turun Tombak itu dihujamkannya ke arah tenggorokan Panji Argomanik yang berada dalam keadaan tak berdaya antara sadar dan tiada Sesaat lagi metel, tombak akan menembus leher Panji tiba-tiba sebau benda bulat menghantam pertengahan batang tombak Hingga senjata itu patah dua dan terlepas mental dari genggaman Adipati Dirgo Sampaan Seng Adipati merasakan tangannya seperti disengat api Penuh rasa kejut dia memandang sekeliling Hal sama juga dilakukan oleh para prajurit yang ada di tempat itu Mereka semua melihat ada seorang tua berjubah putih berambut panjang putih yang melambai-lambai ditiup angin Orang tua itu duduk di atas punggung seekor kuda hitam Tapi mereka hanya melihat sekejapan saja Karena ketika orang tua itu memukulkan kedua tangannya ke depan Terdengar deru keras seperti munculnya topan prahara Pasir gurun beterbangan menutupi pemandangan Adipati Dirgo dan semua prajurit yang ada di sana berusaha bertahan dengan susah payah agar tubuh mereka tidak roboh Pemandangan mereka tertutup oleh pasir-pasir yang beterbangan Ketika gelombang angin merada dan pasir yang beterbangan luruh ke tanah kembali semua orang terkejut Tubuh panci argomanik yang tadi tergeletak di atas pasir tak ada lagi di situ Memandang ke arah kiri mereka dapatkan kakek penunggang kuda hitam pun sudah lenyap entah kemana Para prajurit yang ada di tempat itu jadi merinding Adipati Dirgo sampan diam-diam ikut merasa takut Dia memang tidak pernah mendengar adanya setan atau hantu gurun pasir Tetapi kalau bukan setan mana mungkin orang tua itu bisa muncul dan lenyap bersama hilangnya tubuh panci Pasukan Kita kembali ke lumajang seru adipati itu pada para prajuritnya Ketika siuman, mula-mula panci merasa heran dan bertanya-tanya di mana dia berada saat itu Secara perlahan-lahan begitu ingatannya pulih kembali dia segera mengenali tempat itu Dan ingat kalau dulu dia pernah berada di situ selama beberapa tahun Dengan mengumpulkan tenaga walau sekujur tubuh dan persendiannya terasa sakit panci berusaha bangkit Dia memandang berkeliling dia hanya sendirian dalam goa itu Guru tanda selu suara panci bergema dan memantul pada dinding-dinding goa Di ruang sebelah dalam goa batu yang terletak di gurun pasir bromo itu terdengar suara batuk-batuk Lalu sesosok tubuh tua muncul Kau sudah siuman panci sudah guru Saya tahu pasti Guru yang telah menyelamatkan saya dari orang-orang itu Saya berterima kasih padamu guru Berterima kasih pada Tuhan Dia yang masih memanjangkan umurmu Kata orang tua sambil memegang bahu muridnya Lalu dia bertanya Mengapa mereka mengejar dan ingin membunuhmu Panji lalu menceritakan apa yang terjadi Si orang tua menarik nafas panjang Ada orang atau orang-orang yang sengaja menjebakmu muridku Dan kau belum sanggup menghadapi mereka Jika kau berani muncul di kutu inggil Mereka akan membunuhmu Saya mohon ketunjukmu guru Si orang tua tersenyum kecut Itu sebabnya dulu ku katakan padamu Kalau berguru jangan kepalang tangguh Belum selesai semua kepandaya Kuariskan padamu Kau sudah seperti anak kecil Minta-minta diizinkan pulang Penaga dalammu masih rendah Ilmu meringankan tubuhmu masih cepet Kau memang telah menyandang julukan hebat Singa gurun beromong Tapi kau hanya keberatan gelar muridku Maafkan segala tindakan saya di masa lampau guru Kata panji Kalau guru tidak keberatan saya ingin menyambung pelajaran lagi disini Pengalaman pahit itu rupanya menjadi guru terbaik bagimu Mungkin kau memang berjodoh untuk meneruskan pelajaran silatmu disini Kau akan ku gembleng selama enam tahun Jika kau berani minta pergi hanya ada satu syarat dariku Aku tak akan mengajarkan apa-apa lagi padamu Dan aku tidak ingin melihat mukamu lagi Saya berani mematuhi semua peraturan guru Jawab panji Kalau begitu kau teruskan dulu beristirahat Besok pagi-pagi pelajaran pertama akan dimulai Terima kasih guru Kata panji argomanik Dipegangnya tangan orang tua itu Lalu diciumnya penuh hormat dan terima kasih Hujan deras telah berhenti Kini udara dingin luar biasa datang menyungkup Pendekar 212 Wirosa berangkapkan kedua tangannya di depan dada Nah, itu kisahku enam tahun lalu Kata panji menyudah riwayatnya Kini aku muncul untuk meluruskan segala tuduhan keji itu Aku harus mencari tahu siapa biar racun dibalik semua kejadian ini Aku curiga terhadap pangeran Sendoyo Kematian ayahku perlu aku balaskan Dan yang paling penting aku harus segera menemukanlah rasati kembali Kau tidak menceritakan tentang ibumu setelah ayahmu meninggal Kata Wiro Ah, itu satu sisi gelap lagi dari kehidupanku yang malang Waktu aku masih mengikuti guru Aku mendapat kabar dari seseorang Beliau menyusul ayah sebulan kemudian Wiro terdiam sesaat Boleh aku tahu siapa nama gurumu itu Dia tidak pernah memberitahu namanya Dia memiliki gelar sama denganku Singa Gurun Bromo Ketika dia melepas aku enam tahun lalu Dia menyuruh aku memakai gelar itu Sunyi sesaat di dalam gubuk itu Kita harus berangkat sekarang Wiro Ya, tapi kemana tujuan kita Aku akan mencari janar gandewo pedagang keliling yang memberi kesaksian palsu itu Pendekar 212 mengangguk Kedua pemuda itu lalu naik ke atas kuda masing-masing Sembilan hari hampir malam ketika mereka emasuki kuto inggil dari arah selatan Setelah melewati sebuah lereng bukit yang ditumbuhi pohon-pohon karet Keduanya menemui sebuah kali kecil Sebelumnya kali ini merupakan parit kering akibat musim panas yang panjang Kini setelah hujan turun kali itu tampak berair kembali walaupun sangat dangkal dan kotor Panji argomanik menunggangi kudanya di sebelah depan diikuti oleh pendekar 212 dari belakang Di kejauhan kelihatannya lah sebuah lampu minyak Itu rumah janar gandewo Kata panji seraya menunjuk ke arah lampu Lalu dia mempercepat lari kudanya Di satu tempat kira-kira 50 langkah dari rumah kecil di daerah terpencil itu panji turun dari kudanya Dia memberi isyarat pada Wiro agar terus mengikuti dengan jalan kaki Tinggal beberapa belas langkah lagi dari rumah yang dituju Wiro berbisik Kau duluan saja panji Aku mau kencing dulu Dari tadi aku berusaha menahan Sekarang tak sanggup lagi sialan Ada-ada saja kelakuanmu maki panji jengkel sekali Dia tidak lagi memperdulikan Wiro dan bergerak sendirian dalam rumah kecil yang lantainya berkolong rendah Ada nyala lampu berarti ada orangnya Kata panji dalam hati Dia melangkah ke pintu depan lalu berseru Janar gandewo Aku mencarimu Lekas keluar tak ada jawaban dari dalam rumah itu Janar si Siapa di luar tiba-tiba ada yang bertaya dari dalam rumah Aku panji argomanik tung, tunggu sebentar Suaranya seperti gemetar dan gagap Ada sesuatu yang ditakutinya Kata panji dalam hati dia menunggu sesaat Tiba-tiba nyala lampu dalam rumah padang Panji jadi curiga dan melompat kebalik sebatang pohon Dia tak menunggu lama Pintu belakang rumah kecil kelihatan terbuka Lalu seorang lelaki bertubuh tinggi langsung melompat keluar Dengan cepat menyelingap hendak melarikan diri Panji segera mengejar dan menghadang Sekali sergap saja dia berhasil membengbeng leher pakaian orang itu Mau kabur kemana Janar si Siapa bilang aku mau kabur Janar gandewo si pedagang keliling menjawab Tapi jelas dia berdosa dan sangat ketakutan Panji tarik leher pakaian orang itu Lalu membantingkannya hingga punggungnya terhempas ke dinding rumah Janar gandewo merintih kesakitan Tulang punggungnya seperti luluh Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini-ini belum seberapa kertak Panji Aku tak segan-segan menghancurkan batok kepalamu Apa salah ku keparat Kau pandai berpura-pura tangna kiri Panji bergerak meninju muka Janar gandewo hingga bibirnya pecah dan dua giginya rontok Janar meraung kesakitan Kau mau minta mampu sekarang juga bentak Panji lalu kedua tangannya dicekikan ke leher orang itu Yang, jangan Jangan bunuh aku apa salah ku Siapa yang menyuruhmu memberi kesaksian palsu enam tahun lalu Kau bersaksi melihat aku membunuh tayuk jenggolo putra pangeran sendoyo aku Bangsat Jawab cepat Panji angkat lagi tangan kanannya Aku, aku terpaksa Aku disuruh Kalau tidak kemaluanku akan dipotong Aku akan dikebiri siapa yang menyuruhmu Siapa yang mau mengebirimu teriak Panji Walang Daksi, Walang Daksi Dukun iblis di lembah waru Janar gandewo mengangguk Aku tidak percaya Kau membual Biar ku patahkan batang lehermu saat ini juga aku tidak dusta Aku tidak berbohong Panji Aku tahu Walang Daksi juga disuruh orang lain Siapa su, sur Belum sempat Janar gandewo menyebutkan sebuah nama tiba-tiba terdengar suara berdesing Panji bertaling Sebatang anak panah melesat dan menancap tepat di matu kiri Janar gandewo Orang ini meraung setinggi langit Lidahnya terjulur Mukanya kelihatan menjadi biru Panah beracun desis Panji serta merta lepaskan cekikannya Tubuh Janar terkulai lalu roboh ke tanah tanpa nyawa lagi Dalam keadaan masih terkesiap Panji tidak menyadari bahwa saat itu sebuah anak panah lagi melesat dan kali ini sasarannya adalah dirinya sendiri Dia mendengar suara berdesing namun perhatiannya masih tertuju pada kematian Janar hingga dia bertindak lengah Sesaat lagi anak panah itu akan menancap di punggungnya tiba-tiba sebuah benda hitam melesat dalam kegelapan malam Memotong luncuran anak panah dan terak Anak panah mental patah 2 Panji melompat Saat itulah dia baru sadar kalau dirinya baru saja terlepas dari bahaya maut Sesosok tubuh melompat ke hadapan Panji Pemuda bergelar singa guru nebromo ini berkelebat dan siap untuk menghantam Tapi dia cepat tarik serangannya ketika dilihatnya yang datang adalah Wiro Ada untungnya aku kencing tadi, kata pendekar 212 Kalau tidak mungkin kita berdua sudah jadi mayat Yang dituju si pembokong adalah kau, bukan kunyuk jangkung itu Lalu Wiro membungkuk mengambil sebuah benda yakni batu hitam sakti yang merupakan pasangan kapak maut Naga Geni 212 Selain memungut batu hitamnya Wiro juga mengambil patahan anak panah yang tadi dihantamnya dengan batu hitam itu Aku mengenali mata panah ini Bagaimana pendapatmu, sobat tanya Wiro? Panji memperhatikan anak panah itu Dia juga sega mengenali sama dengan anak panah milik orang-orangnya Warokeling, katanya Berarti bangsat itu memang terlibat dalam urusan ini Keparat dalam amarahnya Panji kemudian ingat Terima kasih Kau telah menyelamatkan jiwaku Dia memandang ke arah mayat Janar Gandewo Manusia sialan itu tadi menyebutkan nama seseorang Orang yang katanya menyuruh dia melakukan kesaksian palsu Sur, entah sur siapa Dia juga menyebutkan nama seorang dukun di Lembah Waru Aku akan mencari dukun itu sekarang juga Kau dengar suara derap kaki kuda di kejauhan itu ya Apa maksudmu Wiro itu derap kaki kuda si pembokong dia belum lari jauh Kita masih punya kesempatan untuk mengejarnya Kau harus memilih satu di antara dua Mengejar si pembokong atau pergi ke Lembah Waru Si pembokong itu lebih dulu jawab Panji Tetap sahut Wiro seraya acungkan ibu jari tangan kanannya Kedua pendekar ini segera berkelebat ke tempat di mana mereka meninggalkan kuda sebelumnya Di malam yang gelap dan dingin itu memang tidak mudah untuk mengejar seseorang yang melarikan diri dengan menunggang kuda Satu-satunya petunjuk ke arah mana larinya si pembokong adalah suara derap kaki kudanya Tapi celakanya di satu tempat suara derap kaki kuda orang yang dikejar itu lenyap Keparat maki Panji Dia menghilang pendekar 212 tidak menjawab Telinganya dipasang baik-baik Aku mendengar suara kaki-kaki kuda di air Kau ingat kali kecil itu ujar Panji Dia pasti tengah menyeberangi kali dangkal itu Pantas derap kaki kudanya lenyap Ayo kita kejar kedua pendekar ini memasuk kuda masing-masing ke arah kiri Tak lama kemudian mereka sampai di satu tempat ketinggian Di bawah sana kelihatan kali kecil berair dangkal Di seberang kali tampak seorang penunggang kuda baru saja menyeberangi kali itu Itu bangsatnya kertak Panji Aku akan memintas jalannya dari arah kiri Kau memotong dari arah kanan Dia pasti tidak bisa lolos Apalagi di seberang sana merupakan kawasan terbuka Panji membedal kudanya Wiro menyentakan tali kekang tunggangannya Kedua orang ini melesat dalam kegelapan malam Selewatnya kali dangkal mereka berpencar menggunting larinya orang yang mereka kejar dari dua arah Tepat di pertengahan pelataran terbuka Panji telah berada di depan Wiro menjepit dari belakang Orang yang dikejar mengenakan pakaian ringkas warna gelap Kepalanya ditutup di sebuah topi berbentuk aneh dan wajahnya tersembunyi di balik sehelai cadar Tahu kalau ada dua orang mengejarnya si penunggang kuda tadi segera memblok ke kiri dan memacu kudanya sepanjang lereng pendataran Namun dia tidak bisa lari jauh karena dalam waktu singkat Wiro dan Panji berhasil mengejarnya Dari jarak sepuluh langkah di sebelah kiri Singa Guru Nebromo yang sudah tidak tahan lagi lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Yang diarah adalah pinggang orang itu Selarik angin keras meneru Membabat ke arah pinggang laksana sambaran sebila mata pedang Inilah pukulan sakti yang disebut kilat menyapu Guru Nebromo Jangankan tubuh manusia, batang pohon pun akan terbabat putus bila kena hantaman pukulan sakti ini Rupanya orang di atas kuda sudah tahu kalau dirinya terancam maut Dari balik cadarnya dia keluarkan suara mendengus Lalu tubuhnya tiba-tiba melesat ke atas Serangan singa Guru Nebromo lewat di bawah kedua kakinya Hebatnya, karena kedua tangannya masih memegang tali ke tang kuda Ketika melompat turun kembali dia membuat gerakan jungkir balik Di lain kejap dia sudah duduk kembali di atas pelanak kuda dan menghambur menjauhi kedua pengejarnya Pendekar 212 leletkan lidah mengagumi kehebatan orang itu Sebaliknya Panji Argo Manik walaupun terkesiap tapi kemarahannya memuncak Sebenarnya dia harus dapat menangkap orang ini hidup-hidup untuk mendapatkan keterangan Mengapa dia memanah mati Janar Gandewo lalu hendak membunuh dirinya pula Tetapi amarah lebih mempengaruhi hingga Panji ingin membunuh orang ini saat itu juga Begitu serangan pertamanya gagal singa Guru Nebromo menggebrak kudanya dan mengejar kembali Tapi sekali ini gerakannya tertahan karena sambil melarikan diri orang yang dikejar lambaikan tangan kanannya Puluhan benda sebesar-besar pasir beterbangan di udara mengeluarkan kilauan aneh Awas pasir beracun teriak pendekar 212 yang mengenali apa adanya benda-benda yang melesat ke arah sahabatnya itu Singa Guru Nebromo menggertak marah Tangan kanannya diangkat Bus satu gelombang sinar putih kebiruan meneru dasyat Pasir beracun tersapu habis Sinar serangan Panji argomanik terus menerpa ke arah orang bercadar Orang ini cepat angkat tangan kanannya guna melepaskan pukulan tangan kosong Dua kekuatan dasyat saling bentrokan di udara Terdengar suara berdentum disusul oleh suara ringkikan tiga ekor kuda Singa Guru Nebromo merasakan sekujir tubuhnya seperti tergontai-gontai sedang kuda tunggangannya menjadi liar dan meringkik tiada henti Pendekar 212 yang berada tak jauh dari Panji dan sempat tersapu angin serangan juga merasakan getaran hebat menjala rituhnya Kuda tunggangannya seperti sempoyongan dan meringkik beberapa kali Yang bernasib buruk adalah orang yang dikejar tadi Tubuhnya terhempas ke samping lalu jatuh ke tanah Kudanya meringkik keras dan lari meninggalkannya Puluhan langkah di depan sana baru binatang ini berhenti Melihat orang buruannya jatuh ke tanah Singa Guru Nebromo sega melompat turun dari atas kuda dan kirimkan tendangan ke arah dada orang itu Yang diserang gerakan tangan kanannya ke pinggang Wuut lalu sebilah golok menyambar tak terduga Ujungnya menderu di perut Singa Guru Nebromo membuat pendekar ini terkejut dan cepat melompat Tak urung sebagian bajunya di sebelah perut masih kena tersambar ujung senjata lawan hingga robek Singa Guru Nebromo melompat mundur sambil pegangi perutnya Parasnya berubah mengelam tanda amarahnya sudah mencapai di puncaknya Di depannya orang bercadar tegak sambil putar-putar goloknya Dalam gelapnya malam senjata itu lenyap dari pemandangan hanya suaranya saja yang terdengar menderu-deru Selangkah demi selangkah, sambil terus memutar goloknya orang ini mendekati Singa Guru Nebromo Tiba-tiba dia menyergap ke depan goloknya berkiblat dalam satu bacokan deras Singa Guru Nebromo mundur satu langkah Kedua lututnya menekuk Bersamaan dengan itu kedua tangannya menyusup ke atas Begitu dia berhasil mencekal lengan yang memegang golok itu secepat kilap dia jatuhkan dirinya ke tanah Kaki kanannya menendang ke arah perut lawan Orang bercadar terangkat ke atas lalu tertarik keras Goloknya terlepas dan tubuhnya terbanting ke tanah Dari balik cadar terdengar suara pekikan Suara pekik perempuan Sepuluh pendekar 212 dan Singa Guru Nebromo Tentu saja tersentak kaget begitu mendengar suara jeritan Orang itu adalah suara perempuan Dia hanya bisa garuk-garuk kepala Jadi kau rupanya Bapaknya perambok besar Ternyata anaknya juga penjahat keji Mengapa kau hendak membunuhku? Mengapa kau membunuh Janar Gandewo? Pasti bapakmu yang menyuruh mulutmu lancang Belum tahu urusan sudah mendamprat Jika kau ada persoalan denganku Jangan hina orang tuaku mentak perempuan yang tergeletak di tanah dan lehernya masih diinjak oleh Singa Guru Nebromo Dia bukan lain adalah Jayang Sari, Puteri Warokeling, Raja-deraja para perampok Baik, sekarang jawab dulu pertanyaanku tadi Kalau kau tidak menjawabku injak hancur batang lehermu ancam Singa Guru Nebromo Siapa yang hendak membunuhmu siapa itu Janar Gandewo balik membentak Jayang Sari Lalu dengan mata membelalang gadis ini berkata Aku tidak takut mati Kau mau bunuh aku saat ini juga silahkan Ayo injak leherku akalmu selicit akal bapak moyangmu kurang ajar Kalau kau punya nyali lepaskan injakanmu Mari kita berkelahi sampai seratus jurus Buktikan bahwa kau yang punya gelar Singa Guru Nebromo bukan seorang pendekar banci yang hanya berani melawan perempuan amarah Singa Guru Nebromo Jadi mendidih lagi mendengar kata-kata Jayang Sari itu Manusia sepertimu tidak perlu dihormati Matipun kau aku tak merugi Nah, mampuslah Singa Guru Nebromo Injakan kaki kanannya kuat-kuat ke leher si gadis Namun sebelum hal itu terjadi, murid yang Sinto gendeng cepat mendorongnya hingga injakannya lepas dan tubuhnya terhuyung-huyung Wiro, kau hendak membelanya Kau bersekutu dengan gadis iblis ini teriaksinya Guru Nebromo marah Tenang Panji, sabar dulu sedikit Kata Wiro Apa untung ku membelah gadis cantik ini gila Kau masih bisa menyebut gadis yang hendak membunuh sahabatmu ini dengan kata-kata gadis cantik Semakin naik dah Singa Guru Nebromo Mendengar pujian Wiro itu Aku tidak memujinya berlebihan sobat Tapi memang kenyataannya dia cantikan Wiro Berpaling pada si gadis sambil kedipkan matanya dia berkata Jayeng, berdirilah Puteri Warokeling itu tampak merengut walau hatinya sempat berbunga-bunga mendengar pujian Wiro atas kecantikan wajahnya Wiro, katakan apa mau mutanya Panji Argo Manik dengan suara bergetar menahan amarah Dengar Panji, aku punya dugaan bukan dia yang membunuh Janar Gandewo dan juga bukan dia yang tadi hendak membunuhmu dengan tanah beracun itu hebat Bagaimana kau bisa berkata begitu sobatku kau lihat sendiri Dia tidak membawa busur ataupun kantong panah aku sudah katakan Gadis seperti dia sudah terdidik untuk berbuat jahat dan mengandalkan tipu daya bisa saja dia membuang busur dan kantong panahnya di tengah jalan Jayeng Sari terdengar mendengus Saat itu dia sudah berdiri di hadapan Wiro dan Panji Aku memang tidak membawa panah dan busur katanya Baik, sekarang katakan bagaimana kau tahu-tahu muncul di tempat ini Apa keperluanmu? Kalau kau memang tidak berniat jahat mengapa melarikan diri ketika kami kejar dan mengapa kau menyerang kami? Dengar, anak panah yang membunuh Janar Gandewo jelas anak panah buatan komplotan ayahmu soal panah memanah aku tidak menahu Perduli setan, aku tak mau membicarakannya Aku tidak tahu kalau kalian tadi yang mengejarku Aku menyerangmu karena menyangka kalian orang-orang jahat kau dengar Wiro Seorang anak pejahat enak saja mengatakan kita orang-orang jahat jangan tolol bentak Jayeng Sari Malam begini gelap dan kalian tahu-tahu muncul di belakangku Kalau kau tidak bermaksud culas mengapa kau menutupi wajahmu dengan cadar sentak singa guru nebromo Hmm, kau ingin tahu sebabnya? Jika kau punya saudara perempuan apa kau merasa tenang mengetahui dia berjalan seorang diri dalam pakaian dan dandanan perempuan Panji Argo Manik terdiam Jayeng, Wiro menengahi Coba katakan saja mengapa kau ada di sini Kalau memang bukan kau yang membunuh Jenar Gandewo Mungkin kau tahu siapa pelakunya aku Aku ditugaskan ayah ke Kuto Inggil Jawab gadis itu Sebetulnya bukan ditugaskan Tapi aku sendiri yang minta Apa keperluanmu ke Kuto Inggil? Tanya Wiro pula Kelihatannya si gadis mau dan lebih terbuka bicara dengannya Hal ini membuat Panji Argo Manik menjadi tidak sabaran dan merasa sangat jengkel terhadap sahabatnya itu Aku sebenarnya bermaksud menemui kalian guna menyampaikan pesan ayah Jawab Jayeng Sari Jejak kalian berhasil ku ketahui dan ku ikuti sampai di tempat kediaman Jenar Gandewo Aku sampai di situ ketika seorang penunggang kuda berusaha melarikan diri Ku rasa dialah yang membunuh pedagang keliling itu dan juga hendak membunuhmu Kau mengarang cerita potong Singa Guru Nebromo Kalau kau berpendapat begitu boleh saja Penjelasanku cukup sampai di sini Kau pendekar gagah bergelar hebat Silahkan kau selesaikan sendiri urusanmu Jayeng Sari segera membalikan diri Tapi Wiro cepat menghampirinya dan memegang lengannya Jangan pergi dulu Kau jangan marah padaku Kata Wiro membujuk Aku tidak marah padamu Tapi jengkel pada manusia satu itu Tidak tahu ditolong orang malah memaki Menuduh dan mendamprat Seenaknya jawab Jayeng Sari Maafkan dia Pikirannya sedang kalut Wiro enak saja menciumi jari-jari tangan gadis itu Jayeng Sari cepat menariknya sambil berseru Ih murid yang Sinto gendeng menyengir Dia yakin kalau Panji tak ada di situ Si gadis pasti akan senang dipegang dan dicium Kau sama saja kurang ajarnya dengan dia Malah lebih kurang ajar bentak Jayeng Sari Wiro menyengir lagi Aku hanya bergurau, katanya Lalu, sekarang coba kau katakan apa pesan ayahmu itu Pesan untuk sahabatku Panji atau untukku sendiri? Ah, kalau pesan itu untukku Aku berharap-harap ayahmu memanggilku mungkin Untuk membicarakan soal perjodohan kita Jayeng Sari terpekik marah Sedang Panji Argo Manik segera membentak Wiro Tidak pantas dalam keadaan seperti ini Kau masih bisa membanyol Wiro senyum-senyum Banyolanku tadi memang tidak lucu, katanya Dia berpaling kembali pada Jayeng Sari Kau mau meneruskan keteranganmu tadi Jayeng Sari tampak merengut Namun kemudian dia melanjutkan keterangannya Aku berusaha mengejar orang yang membunuh dengan tanah itu Tapi dia keburu melarikan diri Kudanya kencang sekali Tungganganku yang sudah keletihan tidak berhasil mengejarnya Di seberang kali kecil dia menghilang Justru begitu dia lenyap Kalian berdua muncul mengejarku Sayang bangsat itu lolos Tapi mungkin kau dapat mengenali sosok atau perawakannya Meskipun gelap, tanya Wiro Wajahnya memang tidak sempat kulihat Tapi potongan tubuhnya aku hampir yakin dia adalah Daruka Siapa Daruka, tanya Wiro Salah seorang anak buahayahku di Allah yang dicurigai melakukan penculikan atas diri Lara Sakti Tapi nyatanya nanti ceritanya jadi lain Hmm, kalau begini jelas ada seseorang di belakang Daruka, kata Wiro Menurut Janar Gandewo sebelum mati, dia disuruh oleh Walang Daksi Walang Daksi disuruh oleh Surianing Lalu mengapa Daruka membunuh Janar dan ingin membunuhku juga? Berarti bukan Surianing yang menyuruh Daruka Tapi seorang lain Mungkin Pangeran Sendoyo Panjai memandang pada Wiro Wiro menggeleng Sayang Pangeran punya kelompok sendiri Dua tokoh silat istana dan dua perwira kerajaan itu berarti ada orang lain Panji Aku mulai mencium baunya Nanti saja ku katakan Mungkin kau akan tahu dengan sendirinya Sekarang kita harus mencari tahu di mana Surianing menyekaplah Rasati Wiro memandang pada Puteri Warokeling itu Kelihatannya si gadis masih jengkel Maka Wiro mengalihkan pembicaraan Kau masih meneruskan keteranganmu yang terputus tadi tak lama setelah kalian pergi Ayah segera mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala kelompok untuk menyelidiki siapa di antara para anggota yang berada di luar perkampungan Kemudian segera diketahui bahwa seorang anak buah ayah sejak beberapa waktu lalu tidak ada di kampung Namanya Daruka Dia berada di luar tanpa setahu ayah ataupun pimpinan kelompok dan tanpa suatu tugas apapun Mungkin sekali dialah yang telah membunuh karjolugu pemilik diengkel kudadi kuto inggil itu Ayah mengirim dua orang anak buahnya untuk menyelidik lebih jelas Seorang lain ditugaskan ayah untuk menemui kalian Tapi aku meminta agar aku yang pergi Kami berhasil menemui Daruka di satu tempat Setelah dipaksa dia mengaku memang dia yang telah membakar dan membunuh perempuan bernama Bibi Kanuman DNA Karjolugu Selakanya Daruka sempat melarikan diri Namun satu pengakuan penting sudah diucapkannya Yaitu bahwa bukan ayah yang menculik lara sakti Gadis itu telah diculik lebih dulu oleh seseorang Siapa tanya panji cepat Tunggu dulu ujar Jayang Sari Apa hubunganmu dengan seorang dukun perempuan bernama Walang Daksi Eh, mengapa kau bertanya begitu balik Bertanya panji argomanik Dukun itu ditemui mati di rumahnya Ada yang menggantungnya panji berpaling pada Wiro Pendekar 212 garuk-garuk kepala Berarti kita tidak bisa mencari tahu siapa orang yang disebutkan Janar Gandewo Kita hanya tahu sepotong nama depannya Sur Bisa surga, bisa susur, bisa, sudah Kau jangan ngacok potong panji dengan suara keras Mungkin aku tahu kelengkapan sepotong nama yang barusan kau sebut itu Tasa rasanya orangnya sama dengan yang tadi hendak ku beritahukan Siapa tanya Wiro dan panji hampir berbarengan Suryaning, jawab Jayang Sari Suryaning ujar panji dengan nada terkejut dan wajah berubah Hanya ada satu orang bernama Suryaning Dia adalah Putri Adipati Lumajang Justru dia yang menculik larasati kekasih muha Apa katamu Suryaning Putri Adipati Dirgo Sampean Yang menculik larasati sepasang metesinya Guru Nebromoa membeliat Jayang Sari mengangguk Tidak masuk akal Bagaimana mungkin kata panji masih tidak berkedip Perempuan menculik perempuan Apa perlunya? Apa untungnya ujar Wiro pula Kalau aku menculikmu atau kau menculik aku Nah itu masih masuk akal, kurang ajar Siapa mau menculikmu dan perat Jayang Sari Denan mata melotot sedang Wiro menutup mulut menahan tawa Panji mendekati Wiro lalu berbisik Aku punya dugaan gadis ini sengaja menipu kita Dia punya maksud buruk terhadap kita Larasati tidak punya silang sengketa dengan Putri Adipati itu Mengapa dia menculiknya yang juga tidak jelas Siapa yang membunuh dukun perempuan bernama Walang Daksi itu Panji memandang Jayang Sari Lalu dia bertanya Bagaimana kau tahu kalau Putri Adipati itu yang menculik Larasati Jayang Sari menyeringai Aku bukan cuma tahu hal itu Aku malah juga tahu di mana kekasihmu sekarang disekap Kalau begitu lekas kau beritahu padaku tempatnya kembali Jayang Sari menyeringai Kau cari taulah sendiri katanya Rupanya dia masih dendam atas perlakuan Panji sebelumnya Habis berkata begitu gadis ini segera hendak tinggalkan tempat itu Terpaksa Wiro kembali membujuknya Sobatku cantik Jika kau mau menolong orang jangan kepalang tangguh Ayo kita pergi sama-sama ke tempat Larasati disekap Kau jalan duluan memberi petunjuk biar ku bawa kudamu kemari Sebelum gadis itu bisa menolak Wiro sudah lari ke tempat di mana kuda tunggangan Jayang Sari berada Lalu membawa binatang ini pada pemiliknya dan mengulurkan tali kekang pada si gadis Dia memandang pada Jayang Sari sambil tersenyum Mau tak mau hati si gadis jadi luluh dan lembut juga Sebenarnya dia memang tertarik pada murid yang sinto gendeng ini sejak pertama kali melihatnya di perkampungan Gadis ini tundukan kepala Baru saat itu disadarinya kalau seluruh pakaiannya basah dan kotor oleh tanah becek akibat catuh tadi Wiro rak lum apa yang dipikirkan gadis itu Maka dia cepat berkata Gadis secantikmu tentu saja tidak pantas berpakaian kotor basah begini Aku ada salingan di kantong perbekalan Kau bisa ganti pakaian saat ini juga Tak perlu Jawab Jayang Sari cepat Aku tidak percaya pada manusia macamu Eh maksudmu apa tanya Wiro Waktu aku ganti pakaian kau pasti mengintip pendekar 212 tertawa bergelak Panji Argo Manik mau tak mau juga jadi tertawa Jayang Sari memandang pada pemuda bergelar singa gurun Bromo ini lalu berkata sambil cemberut Ih ikut ikutan tertawa ucapan Jayang Sari membuat gelak tawa Wiro semakin menjadi Sebelas walaupun malam gelap namun dari bibir lembah podnok kayu itu masih dapat terlihat cukup jelas Jayang Sari hentikan kudanya lalu menunjuk ke arah pondok Itu tempatnya katanya dengan nada dingin Aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri berucap singa gurun Bromo Lalu disentakannya tali ke kang kuda Dia mendahului Wiro dan Jayang Sari menuruni lembah Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah berada di depan pondok kayu Singa gurun Bromo di depan sekali dan lebih dulu melompat dari kudanya Di dalam pondok yang hanya merupakan satu ruangan terbuka dan diterangi oleh sebuah lampu minyak berkelap gelit Karena kehabisan minyaknya, surang gadis yang kecantikannya terbungkus rasa takut duduk terikat di atas sebuah kursi kayu Dia mengenakan baju dan celana panjang warna biru muda Kedua kaki celananya tampak penuh lobek sampai sebatas lutut Dari lobekan itu kelihatan sepasang kakinya yang penuh dengan guratan-guratan luka Gadis ini terduduk dengan muka pucat dan ada air matu jatuh di atas pipinya Di hadapannya melangkah mundar-mandir seorang gadis lain berpakaian serba merah yang saat itu memegang seutas cambuk Gadis satu ini menutupi kepalanya dengan sehelai kain tipis hingga parasnya hanya kelihatan samar-samar Jadi nama mula rasa tihuh mulut di balik kain tipis berucap dengan nada ketus Tiba-tiba dia angkat tangannya Cambuk yang dipegangnya berkelebat Terdengar suara keras menghidikan ketika cambuk itu menghantam kedua kaki gadis yang duduk terikat di kursi Si gadis menjerit kesakitan Luka baru kelihatan mengoyak kakinya Gadis yang melakukan cambukan tertawa mengekeh Sakit? Hik, hik, hik Kau menjerit Kau menangis Gadis cengeng Sakit yang kau rasakan tidak ada artinya dibanding dengan sakit hati yang kualami selama ini perseptan dengan sakit hatimu Mengapa kau menculik dan memperlakukan aku seperti ini? Kau manusia biadap teriak gadis di kursi Diam lalu cambuk itu menghantam kembali Gadis di kursi kembali menjerit Kedua kakinya luka lagi Darah semakin banyak mengucur Namamu Lara Sapti Kau bakal benar-benar mengalami lara seumur hidup Jangan harap kau bakal mendapatkan pemuda itu Jika aku tidak bisa mendapatkan panji argomanik Kau juga tidak bakal bisa memiliki pemuda bergelar singa gurun bromo itu siapakah sebenarnya? Mengapa kau menutupi wajahmu dengan cadar? Kau perempuan iblis gadis yang memegang cambuk tertawa panjang Aku memang manusia iblis Bahkan biasa lebih buas dari iblis Sebentar lagi pekerjaanku akan selesai Setelah wajahmu ku rusak aku mau lihat apakah kekasihmu itu masih mencintaimu Hik, hik, hik manusia celaka Apa yang hendak kau lakukan sabar Jangan banyak tanya dulu nanti kau akan tahu sendiri Lalu gadis yang kepalanya ditutup kain tipis memutar-mutar cambuknya Dari mulutnya kemudian terdengar suara teriakan keras Bersamaan dengan itu cambuk di tangan kanannya menghantam ke arah wajah gadis di atas kursi Lara Sapti menjerit Saat itu pula pintu pondok hancur berantakan diterjang orang dari luar Seseorang bekelebat masuk dan melompat ke hadapan gadis bercadar Sekali dia mengulurkan tangan Dia berhasil menangkap ujung cambuk yang hendak menghantam wajah Lara Sapti Gadis yang memegang cambuk tampak terkejut Dia segera menyentakan cambuk agar terlepas dari pegangan singa guru nebromo Tapi pegangan seng pendekar begitu kuat hingga sekalipun dia mengerahkan tenaga sekuatnya Cambuk itu tak bisa lepas Sebaliknya dengan sekuat tenaga pula singa guru nebromo menarik cambuk hingga si gadis terbetot ke depan Agar dirinya tidak tertarik lebih jauh gadis ini mau tak mau harus lepaskan cambuk yang dipegangnya Lalu dia melompat ke dinding pondok menajui singa guru nebromo Siapa kau bentak singa guru nebromo Siapa kau bentak singa guru nebromo Dia yang namet membelalang Mengapa kau menculik Lara Sapti gadis bercadar tertawa tinggi Kau mana mau pernah mengenalku Kau mana pernah mau mengingat-ingat diriku Dia kekasihmu, ya? Hik, 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 diam Jawab pertanyaanku Hardi singa guru nebromo Dia ingat pada Lara Sapti Cambuk yang dipegangnya dibantingkannya ke lantai Lalu dia segera menghampiri Lara Sapti Memeluk gadis itu sesaat Selagi Panji Argo Manik membuka ikatan Lara Sapti Kesempatan ini dipergunakan oleh gadis bercadar untuk melarikan diri Dia melompat ke pintu Tapi di pintu saat itu sudah menghadang pendekar 212 Di belakangnya berdiri Jayang Sari Eh, kau mau pergi ke mana Teguh Wiro? Tangan kanannya diulurkan untuk menarik pinggang si gadis Tapi tiba-tiba gadis bercadar ini Keluarkan sebilah keris dan menusukannya ke dada Wiro Dari caranya menikam serta gerakan serangan yang tidak mengeluarkan angin Wiro tahu kalau orang itu sama sekali tidak memiliki kepandaian silat Apalagi tenaga dalam Karenanya dengan mudah Wiro dapat meringkusnya Gadis ini berteriak-teriak berusaha melepaskan diri Wiro, lepaskan dia kata Panji Argo Manik Aku akan menanyainya Jika dia tidak mau membuka mulut Akanku patahkan batang lehernya Lalu pemuda itu melangkah kehadapan si gadis bercadar yang saat itu bersurut Dan baru berhenti begitu punggungnya tertahan dinding pondok Lekas katakan siapa dirimu Mengapa kau menculik Lara Sati? Jawab Buka cadarmu gadis bercadar hanya menjawab dengan suara mendengus Panji Argo Manik mulai hilang sabarnya Dia mengambil camuk yang tadi dicampakannya Tadi kau hendak merusak muka kekasihku Sekarang biar wajahmu dulu yang akan ku rusak Anehnya si gadis bercadar malah keluarkan suara tertawa nyaring dan panjang Kuah hendak merusak muka ku katanya menantang dan sambil maju selangkah Lakukanlah tiba-tiba gadis ini merenggutkan cadar yang menutupi kepalanya Lara Sati yang berada di sudut pondok terpekek ngeri Jayang Sari keluarkan seruan tertahan Panji Argo Manik sendiri tampak mengeringit bergidik Sedang Wiro sipitkan kedua mata Memandang tak berkedit dengan kuduk terasa dingin Wajah yang tadi tersembunyi di balik cadar itu kini tersingkap jelas mengerikan Wajah itu bukan wajah seorang gadis tapi merupakan wajah yang sangat seram Hidungnya gerumpung Mata kirinya menyembul membeliat Kening dan pipinya penuh guratan luka yang dalam Bibirnya sebelah atas lobek sedang yang sebelah bawah menggelantung hampir copot Makhluk bermuka setan Siapa kau teriak Panji Argo Manik sambil mundur satu langkah Orang itu keluarkan suara tertawa panjang Tentu saja kau tidak mengenali diriku Panji Tidak ada satu orang pun yang mau mengenalku Bahkan ayah dan ibuku pun benci padaku Aku adalah Surianing, puteri dan anak tunggal Adipati Dirgo sampaan dari lumajang Semua orang di dalam pondok itu tersentak kaget dan sekaligus juga diselimuti Puteri rasa ngeri melihat wajah seram yang tidak pernah mereka sangkakan sedikitpun Kalian ngeri? Takut atau jijik melihatku Surianing membuka mulut dan maju beberapa langkah hingga kini berada di tengah-tengah ruangan Sebaliknya Larasati dan Panji serta Wiro dan Jayengsari justru bergeser ke sudut-sudut pondok Puteri Adipati Iu tertawa panjang Kalian, seperti juga semua orang tidak pernah menyangka wajah seorang puteri Adipati Seperti wajahku yang kalian lihat saat ini Nasibku memang malang Ketika berusia 8 tahun ayah membawaku ke hutan Jatiroto, ikut berburu Ketika berkemah, ayah dan para pengawal berlaku lengah Tiba-tiba ada seekor harimau menyerbu kemah pada saat aku terbaring tidur Keletihan binatang itu memang berhasil diusir tapi dia sempat mencakar wajahku hingga jadi rusak begini Semua orang mengira aku kaan mati Bahkan ayah dan ibuku berharap aku mati saja Ternyata aku bertahan hidup Tapi selama bertahun-tahun mereka menyembunyikan diriku Mereka mengurungku di sebuah kamar Hanya karena kebaikan para pengawal yang merasa ibar terhadapku Aku bisa menyelingap keluar pada malam hari Setiap kesempatan ada aku bergunakan untuk mendekati rumah kediamanmu Panji Ketika kau menjadi buronan dan menghilang selama 6 tahun Aku seperti mau mati asanya Semua orang yang ada di tempat itu jadi terdiam mendengar penuturan surianing itu Dengar kata Panji argomanik dengan suara gemetar Siapapun kau adanya, mengapa kau menculik lara sakti? Mengapa kau menganiaya dan hendak merusak wajahnya? Karena kau iri Karena parasnya cantik dan wajahmu seburuk setan dari mulut surianing keluar suara menggembor Kau betul Panji Aku memang iri Aku cemburu Aku ingin kau adalah milikku sendiri Aku tidak ingin dia merampasmu dari tanganku Apa maksudmu? Tanya Panji heran Aku sudah lama mencintaimu Panji Tapi kau tak pernah membalasnya Tidak secara nyata Juga tidak dalam mimpi Panji berpaling pada larasati Lalu menoleh pada Wiro dan Jayang Sari Gadis ini pasti tidak waras Bertemuun sebelumnya aku tidak pernah Memang Panji Kita memang tidak pernah bertemu Kau tak pernah melihatku Tapi aku sering melihatmu Hampir setiap malam aku memimpikanmu Tapi aku tahu diri Keadaanku yang begini tidak memungkinkan aku bisa memperlihatkan rupa padamu Apalagi mendapatkan cinta darimu Karena itu aku bersumpah Kalau aku tidak bisa memilikimu Tidak seorang gadis lain pun boleh memilikimu Tidak juga gadis itu Surianing menunjuk tepat-tepat ke arah larasati yang membuat larasati seperti terbang nyawanya Jadi karena itu kau menculiknya lalu hendak merusak tubuh dan wajahnya kata Panji pula Betul Memang itu yang hendak ku lakukan Dan jawab Surianing Tapi ketahuilah Aku bukan hanya tak mau gadis itu jadi milikmu Tapi juga tidak ingin melihat dia jadi istri muda Ayahku terkejutlah semua orang yang ada di situ Semua metu ditujukan pada larasati Gadis ini sesaat menutupi wajahnya lalu terdengar suaranya di antara isakan Adi Patilumajang memang pernah melamarku pada bibi Kanoman Waktu itu aku baru berusia 14 tahun Kami menolak dengan halus Ku rasa hal itu telah berakhir sampai di situ saja Bagaimu dan bagi bibimu mungkin begitu Tapi bagi ayahku tidak Dia sudah tergila-gila padamu Dia sudah bertekad apapun yang terjadi Jalan apapun akan ditempuhnya untuk mendapatkanmu Ketika Pangeran Sendoyo setahun kemudian meminta ayahku untuk melamarmu Guna dijadikan istri puteranya yang bernama Tayuk Jenggolo Ayahku melihat ada satu kesempatan untuk memanfaatkan keadaan Bibimu menolak pinangan Seng Pangeran Ngeran Sendoyo tersinggung Ayahku memperuncing keadaan dengan mengatakan bahwa sebenarnya pinangan itu ditolak Karena Larasati sudah mempunyai seorang kekasih bernama Panji Argomanik yang dikutu inggil dikenal dengan julukan Singa Guru Nebromo Ayah lalu membujuk Pangeran agar melenyapkan Panji Sekaligus dia akan mendapatkan keuntungan Jika Panji mati, dia bisa mengulang maksudnya untuk mengawinimu Sampai di situ Surianing menatap ke arah Larasati Yang ditatap hanya bisa tundukkan kepala Apa yang kemudian dilakukan Adipati dan Pangeran Sendoyo tanya Panji Ayah mengumpan putera Seng Pangeran yaitu Tayuk Jenggolo yang dalam keadaan mabuk Agar memancing keributan dengan Panji Ayah sengaja membayar tiga orang pemuda kawan-kawan Tayyuk berpura-pura mabuk Lalu mencegat Najih di satu tempat Begitu mereka berkelahi ketiga pemuda itu melarikan diri Lalu sewaktu Tayyuk tergeletak di tengah jalan Seorang penjahat yang dibayar ayahku menusuk putera Pangeran itu sampai mati Mayatnya ditinggalkan di tengah jalan Pelipis Panji Argomanik tampak bergerak-gerak Rahangnya menggembung Tayyuk ditemukan dengan pisau milikku menancap di tubuhnya Kau tahu bagaimana pisau itu berada di tangan Tayyuk Yang kemudian dijadikan senjata pembunuhnya Dan dijadikan bukti bahwa akulah yang telah menghabisi putera Pangeran itu Suryaning berpaling pada Panji Sambil menundukan kepala gadis ini berkata Itu juga sebagian dari siasat ayahku agar kau bisa ditangkap dan digantung Pisau itu disuruhnya curi ketika kau tidak ada di rumah manusia kejiru Tupanji Sambil kepalkan tinju Siapa yang melakukan pencurian itu? Kau tahu juga siapa yang sebenarnya membunuh Tayyuk jenggolong orangnya sama Aku sudah dapat memastikan siapa orangnya memotong jayang sari Pasti Daruka Suryaning menoleh pada puteri warok gelin itu lalu menganggukan kepalanya Kau tahu siapa yang membakar rumah dan membunuh bibi kanoman tanyalah rasakti Daruka juga Adipati yang menyuruh dengan bayaran tinggi Daruka kemudian membawa beberapa orang penjahat dari barat Maksud semula adalah untuk menculikmu Ketika Daruka dan para penjahat itu tidak menemukan dirimu Mereka membakar rumahmu dan membunuh bibi kanoman Kemudian Daruka juga Belum sempat Suryaning melanjutkan ucapannya Tiba-tiba di luar pondok terdengar suara orang membentak Anak tak tahu diri Apa yang telah kau ceritakan pada manusia-manusia keparat itu Para setan Suryaning tampak tercekak Ayahku, desisnya Lalu di atas atap ada nyala terang Mereka membakar pondok teriak jayang sari Semua orang lari berserabutan ke arah pintu Tapi pendekar 212 cepat menghalangi Jangan lari lewat pintu depan Ikuti aku te-iak wiro Murid yang Sinto gendeng melompat ke bagian belakang pondok Dengan pukulan sakti kunyuk melempar buah dia Menghantam dinding belakang pondok hingga hancur Berantakan lewat dinding yang porak-poranda itu Semua orang lalu menghambur keluar pondok Apa yang dilakukan pendekar 212 Wiro Sableng memang sangat tepat Jika seandainya mereka keluar lewat satu-satunya pintu Maka tubuh mereka akan disambut oleh panah-panah beracun Yang sudah disiapkan oleh Daruka dan 8 orang kawan-kawannya 12 ke 5 orang itu bersembunyi di balik semak belukat lebat Dalam waktu singkat sebagian dari pondok kayu sudah musnah dimakan api Beberapa orang penunggang kuda mengitari pondok yang terbakar Mereka adalah penjahat-penjahat dari barat yang dibawa serta oleh Daruka untuk membantunya Saat itu mereka tidak lagi mengenakan kain penutup muka Daruka sendiri kelihatan diseberang sana bersama Adipati Dirgo dan beberapa orang anak buahnya Serta sekelompok prajurit Kadipaten Dalam gelap mereka juga melihat dua orang di bawah sebatang pohon Wiro segera mengenali keduanya dan berbisik pada panji Kunto Areng dan Jalak Toga ada di antara mereka Seorang anak buah Daruka memberitahu bahwa di dalam pondok tidak kelihatan satu orang pun Mereka pasti bersembunyi di sekitar sini Mereka tidak bisa lari Kuda-kuda mereka sudah kita perteli Yang bicara adalah Adipati Dirgo Sampaan Pimpin anak buahmu melakukan pencarian Ingat tak ada satu orang pun yang boleh lolos Bunuh mereka semua Termasuk anakku orang tua bangsa terdengar Suryaning memaki dalam gelap Lalu dia bergerak Wiro cepat memegang tangannya Kau mau kemana? Tanya Wiro Aku ingin membunuh ayahku dengan tanganku sendiri Jawab Suryaning Betapapun kesalahan ayahmu Dia tetap orang tuamu Jangan jadi anak durhaka Ayahmu serahkan pada kami Suryaning jadi terdiam Tapi dari kedua matanya yang cacat samar-samar tampak melelahkan air mata Saat itu Daruka dan tiga orang anak buahnya lewat di depan mereka Memandang Kian kemari Terangnya nyala api yang membakar pondok kayu memaksa Wiro dan empat orang lainnya itu menajuh dan mencari tempat terlindung yang lebih gelap Itu pasti Daruka, desisinya Guru Nebromo Aku ingin mengorek jantungnya saat ini juga tidak bisa Dia bagianku Dia harus menerima hukuman dari ayah Saat ini aku yang mewakili ayahku warok ke lingkat aja yang sari Kedua orang itu sama-sama berdiri lalu sama-sama saling pandang Sesaat wajah si gadis tampak merengut Lalu sekali tubuhnya berkelebat dia sudah menghambur dari balik semak melukar Daruka terkejut ketika melihat ada seseorang tiba-tiba berkelebat dari tempat gelap dan berusaha membetul tali kekang kuda Dia lebih terkejut lagi ketika mengenali bahwa orang itu ternyata sereang gadis dan bukan lain adalah Jayang Sari putri pimpinannya Kau terkejut melihatku Daruka seringai Jayang Sari Saat itu singa Guru Nebromo sudah melompat pula ke depan Daruka Melihat munculnya seng pendekar mau tak mau Daruka jadi bergeming juga nyalinya Dia berteriak adipati Mereka di sini lalu pada tiga orang anak buahnya dia memerintahkan cincang orang berikat kepala merah ini Aku ingin menyelesaikan urusan lebih dulu dengan gadis ini Tiga orang lelaki berbadan tegap dengan bersenjatakan golok segar menggerakan kuda masing-masing menyerbu singa Guru Nebromo Tiga golok menderu dalam gelapnya malam Singa Guru Nebromo yang sudah sampai di puncak amarahnya tidak tinggal diam Jotosannya menghantam kepala kuda di sebelah kanan Binatang ini meringkik kesakitan dan melemparkan penunggangnya hingga jatuh terbanting ke tanah Serangan golok yang datang dari sebelah kiri dapat dielakannya Begitu golok mendesing di atas kepalanya singa Guru Nebromo melompat ke depan Kedua tangannya menyambar lengan anak buah Daruka yang ketiga Orang ini terbetot ke depan Saat itu juga singa Guru Nebromo lipat tangannya hingga golok yang dipegangnya menghujam menembus perutnya sendiri Jayang Sari Bagaimana kau bisa berada di sini tanya Daruka Kau tak layak bertanya Kau tahukah sudah membuat banyak kesalahan Warok Keling menugaskanku untuk membawa kepalamu kehadapannya kau anak yang baik Tapi aku yakin kau bisa jadi kekasih atau istri yang baik bangsa Apa maksud mulut kotor Muhar Dik Jayang Sari? Dengar gadis cantik Aku sudah lama diam-diam menyukaimu Bagaimana kalau saat ini kau bergabung bersamaku? Kalau urusan sudah selesai kau ikut aku Kita bisa hidup sebagai sepasang kekasih paras Jayang Sari kelihatan merah gelap Bagus! Ku terima usulmu Aku bersedia bergabung Tapi terima dulu ini sebagai anak Warok Keling Jayang Sari memang telah mendapat gemblengan berbagai ilmu langsung oleh ayahnya sendiri dibanding dengan Daruka Kepandainya lebih tinggi dua tingkat Karenanya sewaktu gadis ini melancarkan satu jotosan keras keinggangnya Daruka cepat mengelak selamatkan diri Walaupun saat itu dia memegang sebilah golok namun rasa sukanya terhadap Jayang Sari membuat Daruka tidak tega untuk mengirimkan bacokan Dengan tumit kirinya dia coba menendang bahu Jayang Sari Justru inilah kesalahan besar yang akan merenggut nyawanya Sambil membungkuk Jayang Sari berhasil menangkap pergelangan kaki Daruka lalu ditariknya kuat-kuat ke bawah hingga Daruka yang bertubuh tinggi besar itu jatuh dari punggung kudanya Belum lagi dia sampai di tanah jotosan tangan kiri Jayang Sari melabrak perutnya Daruka mengeluarkan suara seperti mau muntah Selagi dia tegak terhuyung-huyung sambil pegangi perutnya Dari samping kiri singa guru nebromo yang baru saja menghajar tiga orang pengeroyuknya ayunkan tinju menghantam batok kepalanya Peraak batok kepala Daruka rengkah Tubuhnya terhempas ke tanah Menggeliat beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi Beberapa orang berkuda menghambur datang ke tempat itu di depan sekali adalah Adipati Lumajang Birgo Sampaan Di belakangnya enam penunggang kuda, tiga di antaranya adalah anak buah Daruka, tiga lainnya perajurit Kadipaten Keenam orang ini merentang busur menarik panah beracun yang ditujukan tepat-tepat pada Jayang Sari dan singa guru nebromo Jika kalian ingin segera mampu silahkan bergerak Anak-anak panah itu beracun Adipati kearat Kau kira aku takut mati teriak singa guru nebromo Adipati Dirgo Sampaan menyeringai dia berpaling pada Jayang Sari lalu tersenyum lebar Bukan main Puteri Warok Keling ternyata berkomplot dengan manusia buronan ini Rejekiku besar sekali malam ini mendapatkan buronan pembunuh putera Pangeran Sendoyo Sekaligus mendapatkan puteri Raja D. Raja Kepala Rambok Adipati berpaling ke belakang Bunuh pemuda ini sekarang juga Gadis ini tangkap hidup-hidup tiga orang anak buah daruka yang merentang busur serta merta menarik anak-anak panah lebih ke belakang dan siap melepaskan ke arah singa guru nebromo Pada saat itu, di tempat gelap di mana Wiro dan Suryaning bersembunyi kelihatan sinar terang Dua gadis itu sama berpaling ke arah Wiro dan terheran-heran ketika melihat tangan kanan seng pendekar berubah putih menyelaukan Apa yang hendak kau lakukan bertanya Lara Sakti Sebagai jawaban pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah tiga orang anak buah daruka yang siap melepaskan panah-panah beracun Saat itu juga terdengar suara meneru disertai berkiblatnya sinar terang menyelaukan Hawa panas menghampar di tempat itu kuda-kuda yang ada di tempat itu meringki keras Adipati Birgo Sampean berteriak keras lalu melompat turun dari AAS kudanya Sinar panas menyelaukan tadi lewat di atasnya Lalu terdengar jeritan tiga orang di belakangnya Ketiganya mencelat ke udara sampai dua tombak Begitu jatuh ke tanah mereka sudah tak bernafas lagi Mati dengan tubuh gosong Tiga prajurit yang sudah tengah mengancam Jayang Sari dengan panah-panah beracun dan tadinya bersiap-siap untuk meringkus gadis itu berlompatan dari kuda masing-masing begitu pukulan sinar matahari menyambar di udara Mereka bergulingan di tanah Panah dan busur lepas entah kemana Ketiganya menyangka sudah selamat tapi selagi mencoba bangkit tendangan demi tendangan menghantam kepala, dada dan perut mereka Ketiganya bergelimpangan malang melintang Yang kena tendang kepalanya menemui ajal saat itu juga Yang kena hantaman di bagian dada muntah darah dan siap untuk sekarat Satunya lagi terkapar mengerang dengan perut pecah Gadis iblis Tak dapat menggantung ayahmu, kau juga sudah cukup pantas Dua penunggang kuda muncul di tempat itu Mereka adalah Kunto Areng dan yang berteriak adalah Jalak Toga Keduanya bukan lain adalah perwira-perwira kerajaan kaki tangan Adipati Birgo Sampaan mereka sama melompat turun dari kuda masing-masing Lalu menyerbu Jayang Sari Dengna bersenjatakan golok Bagus! Aku kenal siapa kalian teriak Jayang Sari Perwira-perwira culas macam kalian harus disinkirkan dari kerajaan Dengan mengandalkan tangan kosong puteri warok keling ini Tanpa rasa jerih sama sekali menyongsong serangan kedua lawannya yang berkepandaian tinggi itu Begitu jatuh di tanah dan berdiri, Adipati Birgo Sampaan langsung disergap singa gurun beromong Keduanya sama-sama mengandalkan tangan kosong Berarti sama-sama mengerahkan pukulan-pukulan sakti dan tenaga dalam Dengan kepandaiannya yang masih rendah 6 tahun lalu singa gurun beromong berhasil melarikan diri dari tempat seng Adipati menyekapnya Kini setelah digembleng lagi selama 6 tahun, tingkat kepandaian singa gurun beromong tentu saja semakin tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Dirgo Sampaan Karenanya dalam waktu singkat Adipati itu segera terdesak hebat Beberapa pukulan singa gurun beromong berhasil mendarat di tubuhnya Satu mampir di pinggiran matanya sebelah kiri hingga robek dan mengucurkan darah Dengna menggertakan rahang menahan sakit Adipati Birgo Sampaan kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan Asap hitam aneh tiba-tiba menggebubu dari telapaknya disertai hawa busuk bukan main Awas asap beracun satu teriakan perempuan keluar dari tempat gelap Panji Argo Manik cepat tutup jalan pernafasannya Kalau saja bukan karena teriakan tadi mungkin seng Adipati akan meneruskan serangan asap beracunnya yang bisa mencelakakan singa gurun beromong Namun dia terkejut sekali ketika mengenali suara yang berteriak tadi adalah suara puterinya sendiri Di samping terkejut dia juga jadi sangat marah Serta merta dia melompat kebalik semak melukar dari mana datangnya teriakan tadi Hem, kalian berdua lengkap sudah berada di sini kata Adipati Birgo Sampaan sambil memandang melotot pada puterinya dan Larasati Bertiga dengan aku kata Wiros Raya melompat bangkit dan kirimkan satu jotosan ke arah perut seng Adipati Karena masih mempelototi anaknya dan gadis yang digilainya itu ketika serangan datang Adipati Birgo Sampaan Seperti tak acuh hanya menepis dengan tangan kirinya Tapi begitu lengan dengan lengan beradu menjeritlah Adipati ini Tulang lengannya serasa patah Selagi dia kesakitan setengah mati seperti ini puterinya berseru ayah Sebaiknya kau menyerah saja Itu lebih baik bagimu anak Stan Kau berkomplot dengan keparat-keparat ini Tadinya masih ada sedikit rasa kasihan dalam diri Surianing terhadap ayahnya Tetapi setelah dimaki begitu rupa gadis bermuka cacat dan seram ini jadi mendidih hamarahnya Kau keparat Kau yang berkomplot dengan para panjahat untuk mendapatkan gadis itu dan membunuh Janar Gandewo Membunuh Bibi Kanoman, anak Sundal Seharusnya dulu ku biarkan kau mati di rimba belantara itu Surianing menjawab tak kalah sengitnya Kau menyesal punya anak seburuku Aku juga menyesal punya ayah sejahatmu Adipati Birgo tak dapat lagi menahan amarahnya Dia melompat ke hadapan puterinya itu sambil menghantamkan tangan kanannya ke muka Surianing Namun jotosannya itu tidak sampai disasaran karena saat itu pendekar 212 telah lebih dulu mengebuknya dengan pukulan tangan kiri ke arah dadanya Selagi Adipati ini melintir kesakitan singa gurun Bromo yang tadi hampir celaka oleh semburan asap hitamnya melompat dari samping Dengan kedua tangannya dia hendak mematahkan leher Adipati Birgo Begitu bernahsunya pendekar ini untuk dapat menghabisi musuh besarnya saat itu juga Dia tidak lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya Saat itu Jalak Toga dan Kunto Areng berhasil mendesak Jayang Sari ke dekat sebuah pohon besar Tanpa sengaja Jalak Toga melihat singa gurun Bromo tengah berlari untuk menerkam Adipati Birgo sampean tanpa memperhatikan lagi keadaan sekeliling ataupun dirinya sendiri Jalak Toga tidak menyianyakan kesempatan ini golok di tangannya dilemparkannya ke arah singa gurun Bromo Panji Awas terdengar suara orang berteriak Orangnya bukan lain adalah Suryaning Putri Seng Adipati Kesempatan bagi singa gurun Bromo untuk mengelak hampir tidak ada Wiro sendiri terhalang oleh tubuh Adipati Dirgo Dalam saat yang sangat menentukan itu Tanpa pikir panjang Suryaning gelompat ke hadapan singa gurun Bromo Merangkul tubuh pemuda ini Kejap itu pula golok yang dilemparkan Jalak Toga sampai Senjata yang seharusnya menancap di pangkal leher panji argomanik itu kini menancap di punggung kiri Suryaning Terus tembus sampai ke jantungnya Dari mulut gadis malang ini hanya keluar satu keluhan pendek Nafasnya putus dalam keadaan masih memeluk pendekar yang diam-diam sangat dicintainya itu Adipati Dirgo sampean berteriak setinggi langit Betapapun bencinya dia pada Suryaning Namun kematian anak darah dagingnya sendiri di depan matel begitu rupa sangat menguncang dirinya Dia meraung dan memegang tubuh anaknya yang perlahan-lahan merosot jatuh dari tubuh panji yang dirangkulnya Dengan tubuh bergetar Adipati Dirgo perlahan-lahan membaringkan jenazah anak tunggalnya itu di tanah Sesaat dia seperti hendak menangis Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah satu raungan dasyat Kedua matanya tampak tiba-tiba berubah merah Dia memandang pada panji argomanik Bangsat kertaknya Seperti seekor harimau tubuhnya melompat ke hadapan panji Singagurun Bromo menyongsong dengan menghantamkan kedua tangannya Buk Buk pinju kiri kanan Singagurun Bromo mendarat di dada Seng Adipati Takampun lagi tubuhnya terjengkang jatuh Dari mulutnya keluar darah segar Seharusnya pukulan itu bisa membuatnya mati paling tidak pingsan Namun dengan segala tenaga yang ada Adipati Lumajang ini bangkit berdiri kembali dengan terhuyung-huyung Singagurun Bromo siap menghantamkan tingjunya sekali lagi Namun saat itu tiba-tiba muncul dua orang penugang kuda disertai seserombongan pasukan dari kota raja Orang di sebelah kiri berteriak keras Atas nama kerajaan hentikan perkelahian Singagurun Bromo batalkan serangannya Adipati Dirgo tertegun lemas Pendekar 212 Wiro Sableng yang hendak melabrak jalak toga juga hentikan gerakannya Hanya kunto areng yang sepertinya tidak mau peduli Saat itu perwira ini tengah mendesak Jayang Sari habis-habisan dan siap untuk mengirimkan satu bacokan maut Dia sama sekali tidak mau menghentikan serangannya Sebaliknya Jayang Sari hanya bisa tertegun diam seperti tidak menyadari kalau kematian mengancam dirinya Melihat hal ini Wiro dengan kecepatan luar biasa angkat tubuh jalak toga lalu dilemparkannya ke arah kunto areng Dan apa yang terjadi untuk sesaat lamanya tertegun terkesiap Tubuhnya mendadak terasa lemas lalu akhirnya jatuh terduduk di tanah Hentikan perkelahian terdengar suara teriakan seperti tadi sekali lagi Semua metode dipalingkan Dua penunggang kudayak barusan muncul ternyata adalah tokoh silat istana Yaitu Kibumi Wirasulo dan Mangku Sanggreng Keduanya memandang berkeliling dan pandangan mereka terhenti ketika melihat penekar 212 Mangku, kunyuk gondrong itu ternyata ada di sini Bagaimana pendapatmu isi surat Sri Baginda tidak menyebut-nyebut namanya Lagi pula kita sudah mengetahui dia bukan singa gurun beromo yang sebenarnya Jawab Mangku Sanggreng Lekas kau bacakan saja surat Sri Baginda Kibumi Wirasulo lalu merentangkan ngulungan surat yang dibawanya Dengan suara keras dia membaca Atas nama kerajaan dan keadilan Sri Baginda memerintahkan untuk menangkap Adipati Lumajang Dirgo Sampaan Yang bersangkutan terbukti menjadi perencana keji sehingga terbuhnya Tayuk Jenggolo, putra pangeran Sendoyo Dua orang perwira kerajaan masing-masing Kunto Areng dan Jalak Toga juga dinyatakan ditangkap karena terbukti berkomplot membantu Adipati Lumajang Kepada pemuda yang bernama Panji Argo Manik dikenal dengan gelaran singa gurun beromo dinyatakan bebas dari segala tuduhan dan kesalahan Tertanda Sri Baginda Kibumi Wirasulo menggulung surat itu kembali Jalak Toga yang ketika surat Sri Baginda dibacakan menguatkan diri untuk dapat bangun Tapi begitu mendengar isi surat langsung rebah kembali dan pingsan Adipati Dirgo Sampaan tampaknya pasrah saja karena dia tidak bergaak sedikitpun dan hanya bisa memandang kuyuk pada Panji Argo Manik yang berdiri di depannya Lain halnya dengan Kunto Areng Begitu mendengar dirinya dinyatakan ditangkap tiba-tiba dia melompat bangkit melarikan diri Namun satu tangan tiba-tiba menahan jidatnya Bagaimanapun dia berusaha mengumpulkan tenaga untuk melarikan diri, jidatnya tetap saja tertahan tangan itu Bangsat keparat Makan pisau ku teriak Kunto Areng Marah lalu mencabut sebilah belati berkeluk dari pinggangnya Senjata ini ditusakannya sekuat tenaga ke perut orang yang sejak tadi memegang jidatnya Namun tangan yang menahan jidatnya itu tiba-tiba melesat ke atas lalu turun lagi mengempelang ubun-ubunnya Kunto Areng mengeluh kesakitan Kedua matanya mendelik jereng dan tubuhnya berputar-putar Pendekar 212 yang tadi memukul kepala perwira itu pergunakan tumit kirinya untuk mendorong pinggul Kunto Areng Orang ini roboh ke tanah, mukanya jatuh tepat di atas pantat salah seorang prajurit kadipaten Panji Argo Manik masih tertegak tak bergaak ketika Larasati berlari mendatanginya lalu memeluk tubuhnya dan menangis terseduh-seduh Hentikan tangis mu Laras Semua sudah berakhir, bisik Panji Wiro sendiri celingak-celinguk mencari seseorang Yang dicarinya adalah Jayang Sari Puteri Warok Keling itu tiba-tiba lenyap begitu saja Kau mencari aku, Wiro satu suara menegur di belakangnya Dia berpaling Astaga, ternyata gadis itu bersembunyi di balik punggungnya Lihat mereka itu, kata Wiro sambil menunjuk pada Panji dan Larasati Tidakkah kau ingin merangkul aku seperti itu Pemuda nakal bermulut usil Tidak aku tidak akan mau memelukmu kata Jayang Sari Wiro tertawa lebar Maksudmu tidak, artinya tidak disinikan Kalau di tempat lain ya mau Begitu Jayang Sari menjewer pelinga kiri pendekar 212 Lalu pelinga itu ditariknya keras-keras Hingga Wiro mau tak mau terpaksa melangkah mengikuti gerakan kaki si gadis Sampai di tempat gelap Jayang Sari lepaskan jawarannya Dan tiba-tiba saja dia memeluk pemuda itu dengan penuh nafsu Sehingga murid yang sinto gendeng itu jadi kelagapan Aku membawa pesan khusus dari ayah, bisik Jayang Sari Beliau ingin bicara denganmu Apa soal aku tidak tahu Yang jelas kita berangkat sekarang juga Meninggalkan orang-orang itu begitu saja Ujar Wiro Tahanan kerajaan itu sudah ada yang mengurus Panji dan Larasati bisa mengurus diri mereka berdua Mereka pasti akan memperhatikan jenazah Surianing Mengenai mayat-mayat lain yang bergelimpangan itu peduli setan Kau ikut aku atau harus ku jawar lagi Wiro tertawa lebar Digelungkannya tangannya ke pinggang Jayang Sari Kedua insan itu kemudian lenyap ditelan kegelapan Dan dinginnya malam Tamat